terkaitan dengan sengketa tanah yang diselesaikan di peradilan perdata, tata usaha negara, dan juga pidana. Dan untuk memulai dan juga membuka acara kita pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita mendengarkan langsung sambutan sekaligus keynote speech yang akan disampaikan oleh keynote speaker kita pada kesempatan kali ini, yaitu Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kami persilahkan langsung kepada Profesor Arisukanti Huta Galung SHMH MLI untuk memberikan keynote speech-nya. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berbahagia untuk ikut serta dalam webinar ini, karena kebetulan penelitiannya diadakan oleh bimbing saya, Saudara Marcela Santoso yang memberikan ide baik untuk kita patuhi, terutama pihak Kementerian ATR yang hadir di sini di elektro pendaftaran tanah. Assalamualaikum Bu, Prof. Saya akan melakukan. Pak, kenal saya. Kenal saya, Prof. Dikusi kita MK kemarin, Prof. Nama Pak Suyus. Nama Pak Suyus ya. Akhirnya bagus ya. Assalamualaikum, Prof. Hasilnya baik. Ya. Tapi saya enggak dibayar, Pak. Gimana tuh? Pak Suyus mau ngajak makan aja enggak jadi-jadi. Oke. Saya belum kenal Bapak ya, karena Bapak masih termasuk muda. Belum sehidat kan jadi masih termasuk muda. Teman-teman saya. Saya sudah tahun depan saya sudah 70 dan harus pensiun di Fakultas Hukum UI. Nah, apa namanya, barusan kita kehilangan orang penting di pendaftaran tanah. Yaitu sahabat saya, Insinyur Hairul Ahmad Besi. Saya banyak belajar mengenai pendaftaran tanah. Tapi dari segi segi pendaftaran ya. Malah akhirnya beliau dikatakan, Pak Hairul ini belajar hukum agrarianya di ITB. Ya, cepat sekali beliau pergi ya, walaupun sudah lewat 70 tahun, kita doakan agar beliau mendapat tempat yang baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Pak Hairul pun perlu saya ingatkan, Pak Hairul pun sering memberikan kuliah dosen tamu, terutama mengenai rumah susun. Sekarang dari ATR mesti ada dong menjaguan rumah susun. Nanti kalau ditanya, seperti dulu Pak Sekut, Sekretaris Jenderal, menciptakan lembaga yang tidak ada dengan peraturan menteri, hak pakai atas satuan rumah susun. Jadi sekilas saya tahu bahwa beliau tidak tahu apa itu hak milik atas satuan rumah susun. yang juga perlu didaftar. Baiklah, saya mulai saja secara singkat. Kita tahu tanah bagi orang Indonesia tidak hanya bernilai material, tetapi juga bernilai spiritual. Ada hubungannya bersifat magis religius antara orang Indonesia dengan tanahnya. Tanah juga menjadi unsur yang sangat penting dan menentukan dalam pembentukan identitas jati diri, bangsa, dan orang Indonesia. Karena itu kita dapat menemukan bahwa tanah tempat berpijak akan dijaga dan dibelas dengan nyawa. sedemuk batu saya nyari bumi di tohi pati mungkin kalau salah penyebutannya, maaf saya sudah 36 tahun menikah, sudah lewat. karena itu kita akan menemukan bahwa tanah tempat berpijak akan dijaga dan dibela dengan nyawa. Ungkapan tanah tumpah darah juga menjadi ungkapan menggambarkan identitas orang Indonesia jika tanah tidak ada berpijak 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 keberadaan tanah masalah pertanahan bukan masalah yang berdiri sendiri jika pembicaraan tentang pertanahan maka kita bicara tentang pihak-pihak lain ada kedekatan sejarah antara tanah dan orang-orang yang berada dekat atau sekitar tanah yang bersangkutan orang-orang yang ingin melakukan pengesahan tanah secara formal harus paham bahwa rasa memiliki tanah itu bukan sekedar hubungan satu pihak dengan tanahnya dengan sendiri dengan tanah dengan rasa memiliki ini bukan hanya sekedar rasa personal yang hubungannya bersifat individual antara si individu dengan tanah yang dikuasai konteks hidup bersama dengan individual atau kelompok individu lain maka mencetuskan suatu konsep kepemilikan itu dengan komunalitas religius rasa memiliki ini kemudian menjadi klaim keinginan untuk melakukan klaim kepemilikan inilah yang yang mensyaratkan adanya pembuktian atau legitimasi keinginan untuk melakukan klaim kepemilikan inilah yang pada saatnya akhirnya sering menjadi sumber masalah apalagi tanah yang sebagai sumber penghidupan manusia begitu terbatas jumlahnya seiring dengan kemajuan pembangunan Indonesia tanah kemudian menjadi sumber utama produksi dan kekayaan pemilikan tanah berarti power privilege and prestige yang tinggi orang melakukan apa saja untuk memiliki tanah dan mempertahankan kepemilikan yang tidak hanya bersifat fisik tetapi juga sah di mata hukum yang terlihat dalam suatu dokumen tanda bukti hak pendaftaran tanah menjadi mekanisme yang menjamin kepastian hukum bagi kepemilikan tanah tersebut hal ini seperti dibahas pada pasal 19 ayat 1 undang-undang pokok agraria undang-undang ini menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah pemerintah lakukan akan melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dalam pemeratuan pemerintah pendaftaran tanah pada akhirnya menjadi tahap penting dalam tata administrasi pertanahan hal ini dilakukan demi mengamankan hak-hak seseorang atas tanah serta demi terwujudnya administrasi yang akurat dan terjamin pendaftaran tanah ini adalah salah satu bentuk aspek legalitas yang harus dipenuhi pemilik tanah namun aspek legalitas juga harus memiliki aspek legitimasi artinya harus pendapat pengakuan secara sosial tidak hanya formal saja secara legitimasi ini juga berarti masyarakat akhirnya harus menganggap pendaftaran tanah suatu kebutuhan yang real bukan sekedar sesuatu kewajiban yang harus dipenuhi agar aspek legalitas semakin jelas sehingga hak atas tanah semakin dekat kepemilikannya maka UUPA mewajibkan setiap tanah yang dimiliki oleh orang atau badan hukum Indonesia harus didaftarkan ke lembaga yang berwenang yaitu sebagaimana tercantum dalam pasal 19 UUPA selanjutnya badan pertanahan nasional yang sekarang juga kementerian ATR akan membuat catatan mengenai kepemilikan atas suatu tanah dan memberikan alat bukti kepada subjek pemilik tanah catatan itu berfungsi untuk menjadi alat bukti serta bukti pegangan bagian di kemudian hari tanah tersebut akan dialihkan kepada pihak lain dengan mematuhi hukum pertanahan itu maka masing-masing pihak terkena hak dan kewajiban yang sama konsekuensi pun ter berlaku timbal balik yang harus dipenuhi oleh negara adalah negara wajib memberikan perlindungan bagi masing-masing warganya khususnya mereka yang mendapat ancaman atau tantangan atas hak atas tanah itu warga masyarakat pun terikat oleh konsekuensi hukum atas tanah itu konsekuensi yang dimaksud mutual atau sifatnya timbal balik ini juga lah yang membuat urusan mengenai pertanaan ini harus diatur dalam sarana hukum pendaftaran tanah adalah wujud nyata dari norma hukum ini pasal 19 UPA adalah salah satu bentuk real dan perwujudan norma hukum pasal 19 UPA menyatakan bahwa agar suatu tanah dapat mempunyai status kepemilikan maka harus dilakukan pendaftaran tanah kepada instansi yang berpenang dalam pendaftaran tanah dua aspek yaitu legalitas dan legitimasi tidak dapat dipisahkan aspek legitimasi itu sebenarnya benar-benar dimiliki oleh hukum yang terlaksana secara baik dan benar dengan demikian hukum yang baik dan benar ini maka orang yang memiliki hak atas tanah itu dapat melaksanakan hak dan kewajibannya yang sesuai sesuai dengan hukum yang mengatur seorang pemilik tanah dapat memiliki dalam konteks hubungannya yang tertinggi dengan tanah yaitu kepemilikan asas atas tanah tersebut hal ini dalam alas hak milik ia mendapat dia dapat menggunakan tetapi tidak membuktikan dasar dengan dasar hak kuna bangunan atau hak hak lainnya menyangkut hak atas tanah hal ini memberi dasar bahwa legalitas melahirkan legitimasi secara sesuai atau real bagi pemegang hak atau tanah pemegang hak atas tanah dan demikian sekedar pengantar atau ini terlalu bagus diberikan keynote karena saya belum pernah memberikan keynote saya nyanyi jabatan dan tahun depan akan pensiun jadi belum pernah jadi pejabat belum pernah memberikan keynote tapi ya mungkin yang diberikan ini dasarnya jabatan administrasi saya dan karena peneliti dari legitimasi ini adalah salah satu mahasiswa S3 saya baiklah akhirnya saya ucapkan selamat berwebinar dan khususnya untuk Marcela Santoso selamat meneliti katanya akhir tahun mau selesai ya amin pro amin ya ya akhirnya saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi terima kasih Prof Ari atas keynote speech-nya dan semoga webinar ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang Prof Ari katakan tadi tadi sudah diberikan sedikit pembuka dan juga kulit-kulitnya mengenai bahasan-bahasan yang juga akan kita diskusikan dalam webinar ini begitu ya baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia sebelum kita berangkat kepada acara inti kita pada webinar kita pada kesempatan kali ini disini saya sudah melihat Bapak Dekan hadir pada kesempatan kali ini disini ada Dr. Edmond Makarim SKOM SHLLM hadir di tengah-tengah kita dan langsung saja sebelum kita beranjak kepada webinar kita inti dari webinar kita kami persilahkan kepada Pak Edmond untuk memberikan sambutannya kepada kita semua Ijin moderator mungkin ada Prof Rosa Prof Rosa menyampaikan dulu baru nanti Pak Dekan kebukaan ya terima kasih ya silahkan 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 dulu Prof Rosa ya saya buka dulu ya baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera selamat pagi Bapak Ibu dan peserta webinar yang terhormat Bapak Dekan Prof Ari Sukanti Huta Galung Ahli Agraria Ahli Hukum Agraria satu-satunya di Indonesia ya Prof kemudian Bapak Dwi Purnama SHMKN Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Bapak Sohi Budin ya Pengajar Fakultas Ekologi Manusia IPB Institut Pertanian Bogor Kemudian Bapak Doktor Suparjo Sujadi SHMH Besan Hukum Agraria FHUI Kemudian Kemudian Pembicara berikutnya Ibu Marcela Santoso SHMKN Praktisi Hukum yang juga Mahasiswa program Doktor FHUI Kemudian Kepada Moderator Terima kasih Bapak Antonius Cahyadi SHLM Kemudian Para Peserta Webinar Terima kasih Kehadirannya Webinar Legalitas dan Legitimasi Hukum Pendaftaran Tanah Dalam Perspektif Negara Hukum Keadilan Pancasila Terima kasih Sekali lagi Kepada Para Pembicara Yang telah Bersedia Membagikan Ilmunya Dalam webinar Kali ini Yang diselenggarakan Oleh Program Doktor FHUI Dalam Rangka Memperingati Dies Natalis FHUI Yang ke Ke Berapa Pak Parjo Ke 96 Ya Itu Di belakangnya Pak Parjo 96 Ya Terima kasih Kepada Padipia Ibu Feby Yang telah Melaksanakan Webinar Ini Ya Terakhir Semoga Webinar Ini Bermanfaat Bagi Pengembangan Ilmu Hukum Khususnya Hukum Agraria Atau Hukum Pertanahan Ya Terima kasih Selamat Ber Diskusi Terima kasih Ibu Ibu MC Baik Terima kasih Prof. Rosa Kami persilakan Langsung Kepada Pak Edmon Untuk Melanjutkan Menyampaikan Sambutannya Kepada Kita Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Swastiastu Namo Budaya Salam Kebajikan Untuk Kita Selamat Sejahtera Kebajikan Untuk Kita Semua Boleh Saya Tanya Ke Moderator Ini Berarti Kita Langsung Kesambutan Yang Gak Ada Pembukaan Acara Ya Kepada MC Langsung Kesambutan Aja Ya Betul Bapak Yang kami Hormati Yang kami Banggakan Prof. Aris Sukanti Gagalung Prof. Agustina Bapak Dwi Purnama Bapak Muhammad Sohabuddin Bapak Suparjo Dan Ibu Marsela Assalamualaikum Wr. Wb Selamat Siang Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Om Swastiastu Namo Budaya Salam Kebajikan Ada Dua Persoalan Danarik Dalam Bendaftaran Tanah Yang patut Diberi Perhatian Yaitu Persoalan Legalitas Dan Persoalan Legitimasi Jika Kedua Persoalan Itu Diselesaikan Maka Sekretak Petanah Yang Saat Ini Banyak Terjadi Akan Lebih Mudah Dihindari Webinar Yang Kali Ini Kita Akan Adakan Membicarakan Mengenai Aspek Legalitas Dan Legitimasi Hukum Pendaftaran Tanah Dalam Perspektif Hukum Negara Pecasila Yang Juga Menjadi Inti Dari Penelitian Risetasi Yang Digarap Oleh Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Saudari Marcela Santoso Kajian Ini Dilakukan Terhadap Satu Seputusan Pengadilan Sebagaimana Tadi Disampaikan Sedikit Oleh MC Melibatkan Surat Keterangan Desa Sekretan Tanah Yang Diteriti Melibatkan Surat Keterangan Desa Surat Keterangan Tanah Yang Kerap Dijukan Memenuhi Syarat Legal Aspek Legalitas Pendaftaran Tanah Dalam Penelitian Yang Dilakukan Marcela Terungkap Bahwa SKD SKT Yang Dijukan Menjadi Syarat Legal Pendaftaran Tanah Mendapatkan Pelatihan Utama Dari Peradilan Sebagai Bukti Yang Autentik Penguasaan Tanah Lembaga Peradilan Ternyata Melihat Aspek Lain Sebagai Bukti Dari Penguasaan Tanah Untuk Mengisi Kekosongan Kekurangnya Bukti Legal Yang Paling Kuat Dari Penguasaan Lahan Yaitu Sertifikat Tanah Dan Kita Lihat Bahwa BPN Tentunya Tengah Berbenah Diri Melakukan Pengembangan Sistem Informasi Komputerisasi Sekitar Urusan Pertanahan Demikianlah Kurang Lebih Sedikit Sambutan Saya Dengan Mengucapkan Bismillahirrahim Perkenankan Saya Membuka Acara resmi Ini Membuka Acara Webinar Ini Dengan Tajuk Legalitas Dan Legitimasi Dalam Hukum Pendaftaran Tanah Dipandang Dalam Perspektif Negara Dalam Hukum Kedilan Pancasila Semoga Tuhan Yang Maha Sama Bekati Acara Ini Dan Memberikan Kesehatan Kepada Kita Semua Dan Membuatkan Hasil Dalam Diskusi Ini Dapat Memberikan Lanfaat Bagi Bangsa Dan Negara Bagi Para Narasumber Kami Ucapkan Sangat Terima kasih Atas Penghargaan Dan Berbagi Waktu Berbagi Ilmu Dalam Pemijaksa Dalam Kali Ini Demikian Lebih Dan Kurang Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Edmon Atas kata Sambutannya Dan Dengan Sambutan Yang Diberikan Tadi Maka Telah Resmi Acara Webinar Kita Dengan Bertajuk Legalitas Legalitas Dan Legitimasi Dalam Hukum Pendaftaran Tanah Dipandang Dalam Perspektif Negara Hukum Keadilan Pancasila Resmi Dibuka Dan Maka Dari Itu Kita Akan Langsung Beranjak Kepada Acara Inti Kita Pada Kesempatan Kali Ini Kita Akan Berdiskusi Dengan Rasumber Kita Yang Telah Hadir Di Tengah Tengah Kita Pada Kesempatan Kali Ini Yang Hal Ini Akan Dipandu Langsung Oleh Moderator Kita Beliau Merupakan Dosen Di FAUI Untuk Matapuliah Filsafat Hukum Dan Sosiologi Hukum Beliau Saat Ini Sedang Menyelesaikan Studi Doktoralnya Di Leiden Universität Belanda Dan Beliau Tergabung Di bidang Studi Hukum Pembangunan Dan Masyarakat Di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Langsung Saja Kami Persilahkan Kepada Moderator Kita Pada Kesempatan Kali Ini Ya Baik Bapak Saya Harus Slip Untuk Acara Berikutnya Karena Waktu Yang Bersamaan Baik Terima Kasih Padekan Atas Kesediaannya Untuk Melakukan Waktu Pada Kesempatan Kali Ini Cuma Kasih Bapak Semoga Sehat Selalu Amin Semoga Bapak Juga Sehat Selalu Baik Ya Baik Langsung Saja Kami Persilahkan Kepada Bapak Antonius Cahaya Di SLLM Untuk Memanuhi Jalan Diskusi Pada Kesempatan Kali Ini Silahkan Bapak Terima Kasih Askiah Sudah Mempersilahkan Dan Mengantar Kita Kedalam Acara Inti Dari Webinar Kali Ini Kita Akan Nanti Mendengarkan Ada Empat Pembicara Yang Pertama Adalah Bapak Suparjo Sujadi Doktor Suparjo Sujadi SHMH Yang Kedua Nanti Akan Pembicara Kedua Adalah Ibu Marcela Santoso SHMKN Yang Ketiga Adalah Bapak Dwi Purnama SHMKN Yang Keempat Adalah Bapak Sohibudin Urutan-urutan Ini Sebenarnya Ingin Membuat Kita Masuk Kedalam Perbincangan Yang Akan Lebih Baik Lebih Bagus Mengenai Legalitas Dan Legitimasi Secara Akademik Nanti Akan Diantar Dulu Oleh Pembicara Pertama Lalu Nanti Kemudian Masuk Kedalam Penelitian Ibu Marcela Kemudian Secara Praktis Bagaimana Praktek Di Tingkat Tata Negaraan Ruang Publik Itu Kemudian Bapak Dwi Purnama Akan Lebih Banyak Membahas Lalu Pak Sohibudi Nanti Seperti Akan Memberikan Tautannya Kepada Ekologis Masalah Ekologis Dan Lain Sebagainya Tentang Lantai Nure Security Nah Langsung Saja Kita Ke Pembicara Pertama Bapak Doktor Suparjo Sujadi SHMH Beliau Menyelesaikan S1-nya Di FHUI Demikian Juga Dengan S2-nya Dan Sekarang Begitu Juga Dengan S3 Menyelesaikan Di Fakultas Hukum UI Beliau Sekarang Menjabat Sebagai Kepala Sekretariat Pimpinan Atau Sekretaris Fakultas Hukum UI Dan Juga Menjadi Ketua Pusat Kajian Hukum Dan Pancasila Menarik Pak Suparjo Ini adalah Dosen Saya Dosen Agraria Di Disertasinya Beliau Bicara Soal Amartiasen Nanti Mungkin Akan Disinggung Soal Keadilan Dan Terutama Pancasila Beliau Sangat Mumpuni Jadi Kita Akan Bicara Dari Perspektif Yang Normatif Dan Lebih Mendasar Dari Pendaftaran Tanah Ini Silahkan Kepada Bapak Doktor Suparjo Sujadi SHMH Untuk Memberikan Paparannya Waktu dan Tempat Kami Persilahkan Terima kasih Bapak Anton Nius Cahyadi Sebagai Moderator Pagi Ini Yang Saya Ormati Guru Ibu Saya Profesor Aris Sukati Utagalu Yang Tadi Sudah Memberikan Keynote Sebagai Toko Senior Pengajar Hukum Agraria Di Indonesia Kemudian Juga Guru Saya Prof Prof Bapak Ibu Bicara Yang Lain Ijinkan Saya Memulai Penjelasan Saya Berkaitan Dengan Topik Yang Dimitakan Ke Saya Untuk Acara Ini Saya Akan Menyampaikan Ini Berbagi Dengan Pak Pembicara Yang Lainnya Nanti Kalau Menunggu Mengenai PT Apa Pendaftaran ANSI Nanti Itu Bagiannya Pak Dwi Kita Berbagi Pak Dwi Supaya Tidak Tidak Berebut Kapling Saya Sampaikan Ini Saya Sampaikan Ini Tadi Disampaikan Juga Introduksi Dari Pak Moderator Bahwa Saya Ketika Usai Disertasi Saya Terus Mendalami Saya Terus Memahami Pemikiran Pemikiran Terutama Dari Guru-guru Saya Lebih-lebih Profesor Budi Arsono Jadi Saya Coba Membaca Buku Membaca Tulisan Beliau Dan Saya Baca Kembali Undang-Undang Koko Agraria Itu Kata Perkata Katakanlah Sehingga Saya Kemudian Bisa Menyampaikan Antara lain Dalam Menjadi Webinar Kali Ini Nah Saya Akan Menyampaikan Dalam Tiga Pokok Bahasan Saya Pertama Hukum Agraria Kita Hukum Nasional Dan Hakikat Kehidupan Manusia Kemudian Bahwa Nanti Juga Akan Saya Berikan Suatu Perspektif Pemilikan Tanah Itu Dalam Falsafah Pancasila Dan Bagaimana Hakikat Pendaftaran Tanah Itu Juga Dalam Falsafah Pancasila Jadi Agar Itu Tadi Saya Bicara Ranah Ini Nanti Spesifik Pak Wipurnama Yang Akan Lebih Pakarnya Beliau Sebagai Pejabatnya Sekaligus Yang Lebih Memiliki Otoritas Untuk Menjelaskan Hal Itu Nah Ini Yang Saya Mulai Dari Bahasan Ketika Saya Pelajari Secara Detail Ini Dari Penjelasan Umum Satu Romawi Aga Satu Romawi Undang-Undang Pokok Agraria Nah Dari Penjelasan Umum Itu Saya Temukan Adanya Kaitan Dengan Topik Hari Ini Dalam Dua Inti Yang Pertama Bahwa Dari Penjelasan Umum Angkar Romawi Satu Itu Ada Penjelasan Tiga Penjelasan Yang Berkaitan Dengan Yang Butir Pertama Meletakkan Dasar-dasar Bagi Penyusunan Hukum Orang Nasional Akan Merupakan Alat Untuk Membawakan Kemakmuran Kebahagiaan Dan Keadilan Bagi Negara Dan Rakyat Terutama Rakyat Tani Dalam Rakyat Masyarakat Yang Adil Dan Makmur Disinilah Saya Katakan Hukum Agraria Kita Memiliki Perspektif Keadilan Sosial Dalam Hura yang Tadi Yang Kedua Meletakkan Dasar-dasar Untuk Mengadakan Kesatuan Dan Kesederhanaan Dalam Hukum Yang Ketiga Dasar-dasar Untuk Memberikan Kepastian Hukum Mengenai Hak Atas Tanah Bagi Rakyat Seluruhnya Ini Fokusnya Pada Pendaftaran Tanah Nah Tentu saja Ketika Pendaftaran Tanah Tadi Pendaftaran Tanah Ini Berarti Memiliki Arah Untuk Keadilan Sosial Kita Pahami Secara Utup Putir-putir Ini Baik Saya Lanjutkan Mengapa Ada Pemikiran Seperti Itu Saya Baca Lagi Bahwa UPA Itu Mengakomodasikan Meramu Rumusan-rumusan Yang Berkenaan Dengan Hakikat Kehidupan Manusia Ini Dalam Paragraf Petiga Penjelasan Umum Dua Romawi Ada Pun Hubungan Antara Bangsa Dan Bumi Air Serta Ruang Angkasa Hubungan Yang Bersifat Abadi Dan Seterusnya Itu Sebagai Sifat Atau Karakter Kodratif Dimana Tak Terpisahkan Antara Manusia Dan Alam Semesta Dan Dalam Perasanah Kita Berkaitan Dengan Merah Putih Inilah Esensi Ajarannya Bahwa Khasarah Yang Dimiliki Di Dalam Masyarakat Kita Yang Kemudian Digunakan Istilah Magis Religius Itu Disinilah Esensinya Sebagai Satu Yang Kodratif Tidak Mungkin Manusia Terpisahkan Dengan Alam Semesta Sesuai Dengan Kodrat Atau Takdir Penciptaan Manusia Dan Alam Semesta Yang Menjadi Rencana Tuhan Yang Merupakan Tatanan Yang Dibuat Oleh Tuhan Saya Katakan Paragraf Ketiga Penjelasan Umum Dua Romawi UPA Ini Mengingatkan Kita Akan Sifat Karakter Kodratif Yang Tak Terpisahkan Manusia Dengan Bumi Air Setar War Angkasa Selanjutnya Saya Temukan Dalam Paragraf Kesebelas Penjelasan Umum Dua Romawi Di Balik Kesadaran Yang Saya Uraikan Sebelum Ini Ketika Bicara Sifat Atau Karakter Kodratif Manusia Berhubungan Dengan Alam Semesta Bumi Air Wung Angkasa Dan Kekayaan Alam Yang Ada Di Dalamnya Kemudian Di Arahkan Dalam Tatanan Negara Bahwa Kemudian Ada Negara Yang Mengatur Hubungan Kodratif Tadi Disini Sampai Yang Real Ya Bahwa Kekuasaan Negara Mengenai Tanah Ini Ada Batas Batasnya Ya Artinya Kalau Sudah Dipunyai Orang Dengan Sesuatu Hak Dibatasi Oleh Isi Dari Hak Itu Artinya Sampai Seberapa Negara Memberikan Kekuasaan Kepada Yang Mempunyai Untuk Menggunakan Haknya Sampai Disitulah Batas Kekuasaan Negara Tersebut Ya Ini Kaitan Dengan Batas Kemudian Ada Penjelasan Isi Hakkat Atas Tanah Itu Serta Pembatasan Pembatasannya Dinyatakan Dalam Pasal Empat Dan Pasal Pasal Berikutnya Serta Pasal Pasal Dalam Bab Kedua Secara Implisit Disini Kita Bicara Batas Batas Yuridis Dan Batas Batas Fisik Ketika kita bicara Nanti Pasal Empat Yang Memberikan Definisi Tentang Tanah Itu Adalah Permukaan Bumi Yang Dalam Penggunaannya Meliputi Sebagian Tubuh Bumi Dan Ruang Di Atasnya Inilah Yang Menjadi Sasaran Atau Konsen Pokok Dari Kegiatan Pendaftaran Tanah Yang Nanti Akan Diuraikan Oleh Pak Bipurnomo Ya Secara Esensi Disinilah Saya Katakan Implikasi Kesadaran UPA Akan Hakikat Kehidupan Tadi Ditata Diarahkan Mengarah Kemudian Kita mengenal Adanya Satu Tatanan Pendaftaran Tanah Nah Ini Ya Kenapa Tadi Ada Kesadaran Seperti Itu Karena Sadar Atau Tidak Sadar UPA Merupakan Manifestasi Dari Pancasila Ya Manifestasi Dari Pancasila Tapi Ini Nanti Katar Disini Saya Tidak Akan Lama Menjelaskan Mungkin Akan Jadi Diskusi Yang Lebih Seru Kaitan Dengan Ini Nanti Saya Langsung Pak Anton Ini Sekedar Pengantar Saja Ini Saya Coba Memberikan Satu Penjelasan Secara Epistemologi Memahami Pancasila Itu Jadi Yang Benar Disini Merah Putih Ini Aspek Metafisiknya Aspek Etiknya Pancasila Bindika Tunggal Ika Ini Aspek Dinamik Betapa Selama Ini Kita Hanya Mengenal Istilah Istilah Ini Yang Sangat Dangkal Padahal Secara Epistemologi Saya Bisa Jelaskan Bentang Hal Itu Tapi Nanti Sambil Mengalir Nanti Akan Lebih Terlihat Apa Yang Saya Sampaikan Ini Nah Ini Tadi Ketika Bicara Hakikat Kehidupan Manusia Merah Putih Ya Itu Jadi Bagaimana Hubungan manusia Dengan alam Semesta Yang Ini Beberapa Yang Saya Sebutkan Makna Merah Putih Seperti Esensi Jati Diri Manusia Ada Tuhan Kita Diajari Oleh Para Lelur Kita Dulu Adanya Kesadaran Posisioning Kita Manusia Yang Ma'a Esa Yang Hidup Di Bumi Ciptaan Tuhan Yang Ma'a Esa Jadi Kalau secara Epistemologi Singkatnya Seperti Itu Inilah Yang Nanti Kita Lihat Dalam UPA Ini Semua Terjabarkan Nah Ini Tadi Ketika Secara Ilmu Pertahuan Kalau Mulai Pahadi Mulai Dari Sela Yang Kedua Ya Manusia Yang Sudah Merah Putih Tadi Kesadaran Jati Dirinya Sadar Ada Zat Yang Lebih Tinggi Darinya Sehingga Menempat Sila Pertama Lebih Tinggi Dari Sila Kedua Karena Disitu Bicara Ketuhan Adanya Manusia Yang Mengenal Dirinya Dapat Mengenal Siapa Tuhannya Maka Sila Ketiga Itu Adalah Sesungguhnya Kesadaran Yang Yang Ada Hanya Bersatu Kalau Manusia Sudah Sadar Seperti Itu Mengenal Dirinya Dan Mengenal Siapa Tuhannya Yang Ada Hanya Satu Bersatu Ketiga Manusia Bersatu Butuh Tatanan Sila Keempat Itu Sangat Luas Maknanya Bukan Sekedar Selama Ini Demokrasi Dan Perwakilan Tapi Itu Tatanan Nah Ini Kalau Dalam Ranah Ilmu Hukum Atau Ranah Teori Hukum Ini Sebenarnya Bisa Kita Gunakan Untuk Membedah Aliran Institusionalism Kita Punya Konsep Yang Lebih Komprehensif Adanya Tatanan Ini Untuk Mencapai Tujuan Hakiki Tadi Kembali Lagi Keadilan Sosial Ya Adanya Rasa Adil Secara Sosial Bagi Seluruh Umat Manusia Nah Itu Nah Ini Juga Bindaka Tunggal Ika Ini Bukan Sekedar Suku Bangsa Perbedaan Perbedaan Yang Ada Pada Diri Manusia Ya Bukan Sekedar Saya Beda Dengan Siapa Ini Yang Orang Timur Ini Ya Bukan Sekedar Kita Bicara Etnik Bicari Tapi Ini The Whole Of Human Character Ya Justru Saya Ini Dapat Pencerahan Dari Amartya Sen Pak Antomius Tadi Sempat Disingung Juga Saya Pelajari Dari Sen Nah Ini Karena Amartya Sen Menolak Adanya Satu Kelompok Manusia Yang Merasa Dirinya Lebih Hebat Lebih Tinggi Atas Ras Ya Atas Geografis Atau Hal-hal Lainnya Yang itu Dianggap Tidak Esensial Untuk Menganggap Derajat Manusia Satu Yang lainnya Lebih Tinggi Nah Itu Yang saya Dapat Ini Dari Amartya Sen Jadi Ini Ya Bindikan Tenggolika Berbeda-beda Tapi Satu Jual Lepih Gitu Nah Ini Jadi Artinya Berbeda-beda Tapi Satu Manusianya Sama Sama Manusia Kita We are One All Of Human Being Segala Yang ada Pada Kita Perbedaan Sosial Ekonomi Jadi Jangan Dilihat Berbeda Secara Ras Etnik Bahasa Bukan Ini The All Of Human Life Ini Kasana Dari Pancasila Itu Sehingga Kemudian Tanah Dharma Mangrwati Ada Kebenaran Yang Mendua Kebenaran Yang Melih Tuhan Nah Itu Tadi Kalau Saya Lihat Dari Pendapat Amartya Sen Belum Tidak Sampai Pada Kesimpulan Ini Amartya Sen Kenapa Karena Kita Punya Konsep Yang Untuk Jangan Merasa Benar Dengan Kelibihan Karena Etnismu Jangan Merasa Benar Kamu Letaknya Di Utara Peradaban Lebih Maju Teknologi Lebih Maju Kalau Bisa Saya Tafsirkan Pendapat Amartya Sen Yang Menorak Ada Segolongan Kelobok Baik Dari Golongan Manusia Yang Lain Pak Nah Ini Tadi Ini Sekedar Eurea Bisa Dibaca Nah Kemudian Ini Tataan Pancasila Rangan Negara Nah Ini Kita Kembali Ke UPA Lagi Pancasila Dan Hakikat Pemilikan Tanah Nah Ini Ketemu Dalam Konsideran UPA Saya Katakan Hukum Agraria Itu Bicara Atau Saya Sebut Hukum Tata Bumi UPA Juga Hukum Pancasila Ternyata Karena Dikonsideran Berpendapat Ini Menyatakan Nasional Itu Harus Menjelmaan Daripada Ketua Anan Yang Maha Esa Peri Kemanusiaan Kebangsaan Kerayatan Dan Keadilan Sosial Sebagai Asas Kerohanian Negara Dan Cita-cita Bangsa Ingat Mewujudkan Penjelmaan Artinya Manifestasi Bahwa Hukum Agraria Itu Harus Merupakan Manifestasi Nilai-nilai Sila-sila Pancasila Sebagai Asas Kerohanian Sebagai Pirit Sekaligus Sebagai Tujuan Cita-cita Bangsa Ketika Bisa Tata Bumi Ini Ada Bumi Air Ruang Angkasa Ada Kehidupan Tata Sosial Susunan Kehidupan Rakyatnya Termasuk Perekonomiannya Masih Bercorra Agraris Tata Sosial Bahwa Kemudian Bumi Air Ruang Angkasa Sebuah Karunia Tuhan Yang Maesah Ini Tata Ekologi Tatanan Ekologi Disitu Dari Tatanan Ekologi Seperti Ini Bahwa Disini Ada Karunia Tuhan Nah Ini Sebagai Sumber Dari Tatanan Ekologi Bahwa Kita Kemudian Bicara Tata Bumi Ada Tata Sosial Dan Ada Tata Ekologisnya Nah Ini Jadi Semakin Saya Dalami Saya Berani Mengatakan Dari Sini Bahwa Hukum Agraria Itu Hukum Tata Bumi Juga Hukum Pancasila Nah Ini Tadi Yang Saya Katakan Ini Ada Gambarnya Merah Putih Di Belakangnya Karena Merah Putih Itu Konsepsinya Seperti Itu Tadi Ada Kesadaran Si Manusia Ada Tuhan Sampai Cipta Ada Alam Semesta Ini Konten Pasal Satu UPA Pertama Kita Ada Mengenal Bangsa Indonesia Di Ayat Satu Di Ayat Dua Tadi Tersebut Disitu Tuhan Yang Maesah Nah Yang Tempat Mempertegas Tata Bumi Tadi Dalam Pengertian Bumi Dalam Pengertian Bumi Ya Bukan Segedar Bicara Tanah Ansih UPA Ini Guidance Normanya Jelas Dalam Pasal Satu Ayat Empat Dalam Pengertian Bumi Selain Permukaan Bumi Termasuk Pula Tubuh Bumi Di Bawahnya Serta Yang Berada Di Bawah Air Nah Ini Tadi Nanti Akan Menjadi Inspirasi Untuk Kita Bikirkan Bagaimana Ini Kemudian Manifestasinya Implementasinya Dalam Konteks Pendaftaran Tanah Nanti Manifestasi Kedudukan Dan Peran Manusia Aktor Kunci Tata Bumi Dan Keadilan Sosial Mari Kita Bicarakan Kaitan Dengan Topik Hari Ini Saya Berikan Gambaran Utuhnya Dari Kesedaran Merah Putih Dan Pancasila Tadi Pertama Ada Sudah Ada Kesadaran Bahwa Manusia Ini Adalah Pemegang Kuasa Tuhan Sebagai Halifah Penguasa Bumi Singkatnya Manusia Sebagai Wakil Tuhan Sekaligus Tuhan Di muka Bumi Ini Tataran Awalnya Dari Situ Kemudian Melekat Apa yang Melekat Yang kedua Adanya Otoritas Penelola Mengatur Menata Bumi Pada Manusia Kemudian Berkembang Selanjutnya Ada Yang Jadi Pemikir Ada Yang Jadi Pembentuk Pembentuk Hukum Dalam Tataran Kita Disini Ada Akademisi Disini Ada Legislatif Disini Ada Eksekutif Dalam Tataran Negara Ada Yudikatif Disini Nanti Ya Ada Polisi Ada Jaksa Hakim Dan Lain-lain Disini Nah Ini Coba Kita Rentungkan Ketika Kita Bicara Kesadanan Seperti Ini Kalau Bahasa Latin Manusia Menung Sokwi Pun Jeraning Langkot Itu Sumber Segala Segala Fenomena Di Muka Bumi Ini Sumbernya Manusia Sejalan Selaras Dengan Ini Tetapi Manusia Yang Seperti Apa Makanya Manusia Yang Berkepribadian Pancasila Yang Sadar Siapa Dirinya Kira-kira Dalam Tatanan Seperti Ini Dimana Kita Berpikir Ya Mau Merugikan Orang Lain Bagaimana Kita Berpikir Mau Merusak Kita Mau Bangun Rumah Di Bibir Sungai Bukan Dari Sembadan Sungai Lagi Makanya Kemarin Jakarta Saya Kejadian Tanya Ayo Bagaimana Kehadiran Kita Semanusia Padahal Kita Semakin Pintar Dengan Pengalaman Eksperien Gelar Berderet Dered Tapi Mengapa Pahami Menjauhkan Kemanusiaan Kita Pancasila Itu Tadi Kita Tidak Bisa Mengingat Akanal Itu Tetapi Kemudian Kesadaran Dan Aksion Kita Seperti Apa Nah Ini Ya Tata Bumi Ya Ini Kesadaran Dalam Pancasila Ya Ini Beratus Teratus Tahun Yang Lalu Ketika Bicara Pancasila Sebagai Pendelaman Hidup Harmoni Harmoni Antara Apa Ya Tata Bumi Tadi Tata Sosial Tata Sosial Dan Tata Tana Ekologi Taga Kalau Kuliah Hukum Adat Kita Selalu Diberi Contoh Ada Hutan Larangan Disitu Tidak Boleh Diambil Dieksploitasi Kayunya Diambil Airnya Kalau itu Sumber Air Nah Itu Sekedar Cara Untuk Menjaga Harmoni Dalam Tata Sosial Dengan Tata Ekologis Nah Itu Sudah Ada Beratus Tahun Yang Lalu Kata Bung Karno Ketika Bicara Pancasila Itu Nah Kemudian Sebagai Dalam Tata Negara Pancasila Yang Sudah Ada Itu Dijadikan Pas Apa Negara Dasar Negara Ketika Bangsa Perdeka Itu Mau Membuat Ini lah 18 Agustus 1945 Tatanan Hukum Tatanan Kenegaraannya Ya Kemudian 15 tahun Kemudian Ada UPA Ini yang Saya Sampaikan Tadi Tujuannya Apa Lohar Harmoni Lagi Ya Bahasa Ini Keadilan Sosial Insan Kamil Alam Alam Lestari Jadi Bisa Alam Lestari Jadi Tidak Ada Lestari Sosial Ketika Habis-habisan Dekskloitasi Mungkin Nanti Mas Pak Dokter Soe Buden Akan Bisa Perjelas Hal ini Bagaimana Ya Syukur-syukur Manusianya Rakyatnya Sejahtera Padahal Alamnya Sudah rusak Nah Ini Bagaimana Ketika Kita Mengingat Adanya Tatanan Harmoni Seperti Ini Nah Ini Tadi Pendaftaran Tanah Kemudian Bagaimana Kaitan Hakikat Pemilikan Tadi Hakikat Manusia Hakikat Pemilikan Tanah Nah Ini Harmoninya Ya Karena Sampai Pada Kesadaran Dalam Pancasila Ini Ya Manusia Itu Karena Ya Ditadirkan Diciptakan Tuhan Ya Kemudian Tuhan Juga Menciptakan Alam Semesta Ini Manusia Yang Diserai Diberi Amanah Sebagai Halif Bagi Wakil Tuhan Tadi Kemudian Implantasi Secara Tata Hukumnya Dalam Tata Hukumnya Ada Undang-Undang Bukal 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 Ini Juga Yang Dalam Istilah Hukumnya Ada Aspek Pemilikan Peraan Pelestarian Nah Ini Yang Harus Dijamin Dalam Pendaftaran Tanah Tani Menjaga Harmoni Itu Jadi Ketika Bicara Kepastian Hukum Dan Pelindung Hukum Ini Juga Yang Dipandang Anti Sempit Lembar Sertifikat Saga Harus Dipahami Bahwa Dengan Adain Sertifikat Itu Pasti Tidak Merusak Dari Sebadan Sungai Tidak Merusak Tetangganya Banyak Banyak Kejadian Alam Sudah Mengajarkan Kita Day Today Hari Ini Kita Melihat Musim Penghujan Begitu Banyak Bencana Padahal Tadi Alam Itu Dipasrahkan Kepada Kisah Sebagai Kisah Nah Ini Tadi Jadi Pendaftaran Tanah Dalam Pemahaman Saya Harus Menjamin Sebagai Tool Sebagai Jaminan Bukan Saja Kepastian Hukum Tapi Yang Lebih Luas Adalah Menjamin Kesejahteraan Manusia Dan Menjamin Kelestarian Alam Sebagai Pendaftaran Harmoni Nah Ini Kemudian Hakikat Pendaftaran Tanah Saya Katakan Implikasi Adanya Tata Pendaftaran Tanah Tadi Ini Katakan Sebagai Pemahaman Saya Pendaftaran Pancas Tadi Kalau Saya Sampaikan Dalam Padaan Tanah Ini Tanah Tanah Ini Silah Silah Keempat Ini Silah Kelimanya Tapi Di balik Ini Ada Silah Pertama Silah Kedua Silah Ketik Pemilikan Merata Mengikuti Silah Pertama Silah Kedua Silah Ketiga Karena Memang Kodratinya Bangsa Indonesia Tadi Maka Amanah UPA Harus Ada Satu Arah Supaya Semua Orang Semua Bangsa Indonesia Sesuai Kodratinya Harus Bisa Hidup Di Atas Anah Penggunaan Tertata Ini Tadi Satu Dimensi Bagaimana Pendaftaran Menjamin Tidak Akan Terbit Serbika Penggunanya Menyalah Ruang Menyalahi Tata Harus Dari Kasus Kasus Tadi Ya Disamping Itu Kelestarian Terjaga Otomatis Ketika Pengguna Tata Yang Menjamin Tertatanya Penggunaan Tanah Dinamika Penggunaan Tanah Itu Efeknya Yang ketiga Ini Tercapai Pasti Kelestarian Terjaga Ya Nah Tata Tata Terjaga Terjaga Di Di Secara Logis Dan Kalau kita Dialogkan Tentu Contoh yang Terjadi Lebih seru lagi Sekian dari saya Terima kasih Waktunya Waktunya Pak Moderator Saya Kembali Pak Moderator Dari saya cukup Sekian dulu Terima kasih Oke Pak Moderator Ya terima kasih Bapak Suparjo Sejadi Mencerahkan Kalau kita Orang hukum Pasti Akrab Dengan bangunan Steffenbau Hierarki Norma Kalau ini Kita bicara Di ujung Puncaknya Gunung Kita bicara Hakikat Pendaftaran Tanah Nah Pembicara Kedua Bu Marcella Santoso Akan Buat Kita Menukik Melihat Bagaimana Pendaftaran Tanah Dari kasus-kasus Yang ada Dari kasus Bidana Perdata Dan Tata Usaha Negara Kalau tadi Pak Parjo Suparjo Bicara Soal Hakikatnya Bumi Dibaliknya Ada ide Tentang Pancasila Nah Kadang-kadang Ketika bicara Ide Mungkin Akan Baik-baik Saja Dan kita Bersepakat Tetapi Ketika Bicara Yang Real Kita Bicara Soal Bagaimana Senyatanya Nah Ini Kadang-kadang Akan terjadi Sengketa Nah Sengketa Ini akan Diteliti Dibicarakan 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 Bum Marcella Dalam Tiga Bidang Peradilan Bidana Perdata Dan Tata Usaha Negara Bum Marcella Ini Praktisi Tapi Tentunya Menjadi Kemudian Ingin Ingin Mempresentasikan Salah Satu Bagian Dari Disertasi Saya Yaitu Mengenai Saya Ijen Share Screen Disini Ini Ini adalah Penelitian Mengenai Putusan Pengadilan Disini Judul Besarnya Adalah Prinsip Legalitas Dan Legitimasi Dalam Pendaftaran Tanah Yang Berorientasi Pada Keadilan Ketika Berbicara Keadilan Tadi Sudah Kita Dengarkan Paparan Singkat Dari Bapak Doktor Suparjo Sejadi Kita Membicarakan Keadilan Selalu Mengarah Dan Merujuk Kepada Pancasila Kemudian Itu Yang Di Diagram Terakhir Yang Disampaikan Oleh Pak Doktor Suparjo Sejadi Keadilan Ini Dari Pancasila Turun Kepada Hukum Agraria Kemudian Kepada Pendaftaran Tanah Jadi Seyogianya Proses Pendaftaran Tanah Jadi Pendaftaran Tanah Itu Adalah Proses Suatu Proses Mungkin Nanti Bisa Dijelaskan Dan Didetailkan Oleh Bapak Bipurnama Dan Seharusnya Keadilan Ini Juga Tercemin Dan Bermanifestasi Di Dalam Pendaftaran Tanah Dalam Proses Pendaftaran Tanah Kemudian Yang Melatar Belakangi Saya Melakukan Penelitian Terhadap 100 Putusan Ini Adalah Ide Besarnya Adalah Praktek Bagaimana Proses Pendaftaran Tanah Ini Di Dalam Prakteknya Yang Mungkin Seperti Kita Ketahui Baik Di Dalam Tataran Akademisi Praktisi Maupun Masyarakat Umum Sengketa Tanah Itu Adalah Salah Satu Pekerjaan Rumah Yang Masih Harus Diselesaikan Di Negara Ini Terlebih Lagi Jika Kita Mengingat Bahwa Indonesia Itu Memiliki Kekayaan Alam Yang Luar Biasa Kekayaan Alam Yang Ini Negara Besar Kemudian Potensi Agrarian Begitu Tinggi Dan Kemudian Baru Sedikit Sekali Di Indonesia Yang Disertifikasi Didaftarkan Bahkan Presiden Jokowi Sampai Mentargetkan Sekian Persen Sekian Persen Untuk Mendaftarkan Sertifikat Tapi Bagaimana Di dalam Prakteknya Oleh Karena Itu Saya Mencoba Untuk Melakukan Penelitian Dengan Harapan Memberikan Input Baik Kepada Kemajuan Sistem Pendaftaran Tanah Di Indonesia Kemajuan Untuk Memitigasi Sengketa Pertanahan Di Indonesia Dan Untuk penelitian Ini saya Fokuskan Pada Surat Keterangan Desa Atau Surat Keterangan Tanah Atau Istilah Lain Yang Mungkin Dimiliki Oleh Setiap Daerah Itu Berbeda Karena Di Kalimantan Kita Temukan Terminologi Yang Berbeda Di Sumatera Istilahnya Berbeda Di Nusa Tenggara Barat Istilahnya Berbeda Tetapi Ini Adalah Suatu Produk Surat Yang Dibuat Oleh Kepala Desa Yang Dibuat Pemerintah Yang Unit Terkecil Yaitu Desa Kepala Desa Yang Sebenarnya Sejatinya Isinya Itu Merupakan Informasi Atau Keterangan Mengenai Penguasaan Tanah Penguasaan Tanah Ini Tentunya Berbeda Dengan Pemilikan Tanah Nah Karena Kepemilikan Tanah Di Indonesia Sebagian Besar Ini Belum Didaftarkan Oleh Karena Itu Penguasaan Tanah Bukti Penguasaan Tanah Itu Menjadi Sangat Penting Untuk Menjadi Salah Satu Komponen Ketika Kita Melakukan Pendaftaran Tanah Ketika Kita Melakukan Pendaftaran Tanah Secara Garis Besar Ada Dua Komponen Fisik Dan Juridis Fisik Ketika Kita Membuktikan Dimana Posisi Atau Letak Batas Tanah Kita Yang Kita Akui Sebagai Milik Kita Kemudian Juridis Itu Mengenai Apa Landasan Hak Kita Terhadap Tanah Tersebut Posisi SKT Ini Adalah Di Bagian Bukti Juridis Tersebut Kemudian Saya Meneliti 100 Putusan Pengadilan 100 Putusan Pengadilan Ini Terdiri Dari 50 Putusan Perdata 40 Putusan Pidana Dan 10 Putusan Tata Usaha Negara Dan Ini Tersebar Di Beberapa Daerah Di Indonesia Pulau Jawa Sumatera Kalimantan Sulawesi Papua Nusa Tenggara Tujuannya Agar Kita Mendapatkan Gambaran Secara Utuh Dan Komprehensif Di Seluruh Indonesia Kemudian Mengapa Saya Mengambil Dari Tiga Peradilan Yang Berbeda Yaitu Perdata Pidana Dan Tata Usaha Negara Itu Juga Agar Kita Mendapat Gambaran Bahwa Surat Keterangan Tanah Ini Yang Merupakan Yang Sebenarnya Komponen Dari Sistem Pendaftaran Tanah Itu Ternyata Bisa Diperkarakan Di Peradilan Perdata Perkara Di Peradilan Pidana Perkara Di Tata Usaha Negara Bahkan Dalam Prakteknya Seringkali Ditemukan Satu Surat Keterangan Tanah Ini Menjadi Objek Bagi Tiga Peradilan Yang Berbeda Menjadi Objek Di Perdata Menjadi Objek Di Pidana Menjadi Objek Di Tata Usaha Negara Kemudian Kita Bahas Satu Persatu Secara Singkat Perkara Perkara dalam lingkup Perdata Ini Lebih Banyak Daripada Dalam Lingkup Yang Pidana Maupun Tata Usaha Negara Alasannya Mungkin Karena Pendaftaran Tanah Itu Memiliki Implikasi Pada Kepemilikan Tanah Sehingga Berbicara Kepemilikan Tanah Kita Berbicara Masalah Keperdataan Karena Keperdataan Itu Menyasar Langsung Pada Kepemilikan Tanah Sehingga Jika Kita Berperkara Di Peradilan Perdata Maka Hasil Keputusan Yang Dihasilkan Apabila Sudah Memperoleh BHT Atau Inkrah Berkekuatan Hukum Tetap Maka Kita Bisa Langsung Putusan Tersebut Bisa Dijadikan Dasar Untuk Kepemilikan Tanah Itulah Yang Menyebabkan Kenapa Perkara Perdata Yang Khususnya Menggunakan Objek Surat Ketangan Tanah Itu Paling Banyak Berada Di Lingkup Perdata Kemudian Untuk Permasalahan Perdata Itu Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Atau PMH Ini Alinya Profrosa PMH Jadi Jenis Gugatan Perdatanya Itu Adalah Gugatan Perdata Melawan Hukum Sehingga Objeknya Adalah SKT SKT Ini Dianggap Sebagai Suatu Objek Yang Menjadi Alat Untuk Dilakukannya Suatu Perbuatan Melawan Hukum Kemudian Perkara Pidana Perkara Pidana Dari Putusan Yang Diteliti Itu Terbagi Dalam Dua Jenis Perkara Yaitu Pemalsuan Dan Tindak Kencuran Pemalsuan Ini Seperti Yang Berada Dalam Pasal 263 KUHP 264 KUHP Ayat 1 Ayat 2 266 KUHP Ayat 1 Ayat 2 Itu Mengenai Pemalsuan Surat Perbedaannya Mungkin Seperti Telah Kita Ketak Bersama 263 Itu Memasukkan Keterangan Palsu Kemudian 264 Perbedaannya Adalah Ketika Dokumen Itu Adalah Akta Autentik Ayat 1 Merupakan Si Pembuatnya Ayat 2 Menyasar Kepada Penggunanya Dan 266 Ketika Menyuruh Menyasar Pada Orang Yang Menyuruh Melakukan Atau Memasukkan Pemalsuan Apa Keterangan Palsu Dalam Akta Autentik Menyasar Juga Kepada Penggunanya Jadi Itu Adalah Motif Pemalsuan Untuk Perkara Pemalsuan Sedangkan Motif Yang Kedua Itu Adalah Tindakan Curang Tindakan Curang Itu Terkait Dengan Penipuan Penggelapan Kemudian Ada Pasal 385 Yaitu Apa Namanya Penggelapan Tanah Kita Istilahkan Sebagai Penggelapan Tanah Karena Penggelapan 372 Itu Bukan Untuk Dalam Prakteknya Seringkali Kita Lihat SKT Ini Dianggap Sebagai Barang Bukan Dilihat Sebagai Dokumen Untuk Menerangkan Hak Tanah Tetapi Dia Dianggap Sebagai Barang Sehingga Seringkali Kita Melihat Ada Penyimpangan Oh Ini Dilaporkan Dalam 372 KUHP Padahal Kalau Berbicara Mengenai Tanah Penguasaan Tanah Kemudian Ada Pengalihan Secara Tanpa Hak Hak Tanah Itu Itu Dikalifikasikan Sebagai 385 Nah Dari Seluruh Motif Itu Dapat Kita Simpulkan Tujuannya Adalah Kembali Lagi Kepemilikan Dan Penguasaan Tanah Ini Menyangkut Pembuktian Menyangkut Legalitas Tadi Legalitas Dan Legitimasi Yang Itu Pada Akhirnya Yang Saya Temukan Dalam Penelitian Saya Dua Aspek Ini Menjadi Aspek Utama Dan Penting Dan Tidak Dapat Dipisahkan Karena Apabila Kita Kehilangan Salah Satu Aspek Ini Maka Sengketa Tanah Itu Akan Selalu Terjadi Dan Sangat Rentan Sekali Untuk Muncul Pembuktian Menyangkut Dengan Legalitas Pemalesuan Dokumen Kepemilikan Tanah Terkait Dengan Kepemilikan Terkait Dengan Legal Kemudian Tindakan Curang Yang Saya Temukan Di dalam Hasil Penelitian Saya Itu Adalah Dalam Rangka Memanipulasi Kepemilikan Dan Penguasaan Tanah Tersebut Jadi SKT-SKD Ini Menjadi Alat Untuk Dilakukannya Tindakan Curang Tujuannya Memanipulasi Dan Penguasaan Tanah Kemudian Perkara Tata Usaha Negara Itu Sebagian Besar Yang Saya Lihat Ada Sepuluh Putusan Itu Tujuannya Adalah Terkait Dengan Upaya Melegalisasi Kembali Lagi Melegalisasi Ini Dalam Dimensi Pembuktian Dan Melegitimasi Dalam Dimensi Pengakuan Kepemilikan Jadi Kepemilikan Itu Harus Bisa Dibuktikan Dengan Surat Dan Diakui Secara Fakta Itu Maksud Singkat Dari Legalisasi Dan Legitimasi Dan Kemudian Ketika Berbicara Tata Usaha Negara Ternyata Kita Temukan Oh Ini Sudah Si SKT Dan SKD Ini Sudah Diakui Sebagai Objek Objek Tun Kebijakan Artinya Dia Diakui Sebagai Kebijakan Tun Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Negara Dan Ketika Diterima Menjadi Di dalam Peradilan Tata Usaha Negara Berarti Ada Pengakuan Dari Sisi Formal Dari Sisi Lembaga Formal Negara Kemudian Penelitian Perdata Ini 50 Kutusan Yang Tadi Saya Sudah Sampaikan Di Awal Ini Terjadi Pada Tahun Sebelum 85 Dan Sesudah 1985 Ini Dibagi Dua Era Saya Terinspirasi Dari Tulisan Bapak Doktor Suparjo Sejadi Ketika Meneliti Tentang Fiscal Kadaster 85 Ini Menjadi Titik Masa Yang Penting Karena Pada Tahun 85 Ini Pertama Kali Undang Undang Pajak Bumi Dan Bangunan Itu Muncul Jadi Undang Undang Nomor 12 Tahun 85 Ini Menjadi Titik Masa Yang Penting Dan Terbukti Di Penelitian Putusan Yang Saya Temukan Itu Memang Yang Paling Sangat Berbeda Ketika Kita Melihat Perkara-perkara Yang Terjadi Sebelum 1985 Dan Perkara Yang Terjadi Sesudah 1985 Dan Ini Terjadi Banyaknya Di Pulau Jawa Karena Mengacu Ketulusan Bapak Suparjo Penelitiannya Di Pulau Fiskal Kadaser Sedangkan Di Luar Jawa Itu Tidak Sempat Dilakukan Fiskal Kadaser Ketika Zaman Penjajahan Kolonial Belanda Sehingga Pencatatan Di Pulau Jawa Itu Cenderung Lebih Rapi Daripada Di Luar Jawa Kemudian Jika Kita Lihat Sebelum 1985 Itu Cenderung Perkara-perkara Mengenai SKT Itu Sedikit Sekali Jadi Setelah 85 Setelah Ada Undang-Undang PBB Dan mungkin Kemudian Ada Undang-Undang Pendaftaran Tanah Itu Menjadi Lebih Banyak Kasusnya Bermunculan 50 Putusan Ini Terdiri Dari Tiga Putusan Waris Satu Ini Penetapan Yang Penetapan Yang Muncul Dari Permohonan Ketika SKT Ini Ada Pihak Yang Mengajukan Permohonan Untuk Penetapan Keabsahan SKT Jadi Ini Ada Yang Dikabulkan Satu Penetapan Kemudian 46 Putusan Tentang Sengketa Hak Milik Jadi Kita Melihat Bahwa Yang Paling Besar Mayoritas Itu Adalah Sengketa Hak Milik Yang Terkait Dengan SKD Ini Terkait Dengan SKT Dan Pendaftaran Tanah Di Komponen Pendaftaran Tanah Kemudian Dari 50 Putusan Yang Saya Kaji 22 Putusan SKD Itu Ternyata Dimenangkan Sebagai Bukti Kuat Dianggap Sebagai Bukti Penguasaan Tanah Yang Sah Memang Ketika SKD Disandingkan Ini Mayoritas Perkaranya SKT Berhadapan Dengan Non Sertifikat Tapi Artinya Ketika SKT Ini Dihadapkan Dengan Tanah Yang Non Sertifikat Ternyata Dia Memiliki Kekuatan Pembuktian Yang Cukup Kuat Dia Seringkali Dimenangkan Bahkan Dalam Putusan Yang Saya Kaji Mayoritas Dimenangkan Kemudian Ada 19 Putusan Yang Melihat Bahwa SKT Itu Adalah Bukti Pendukung Yang Sah Nah Perbedaan Dari 22 Dan 19 Ini Adalah Yang 22 Itu Adalah Dia Menjadi Bukti Tunggal Sedangkan Yang 19 Dia Menjadi Bukti Pendukung Bukti Pendukung Seperti Sertifikat Perjanjian Jual Beli Artinya Ketika Orang Sertifikat Digugat Dia Memunculkan SKT SKD Sebagai Ini Riwayat Kepemilikan Saya Ini Bukti Bukti Penguasaan Tanah Saya Seperti Itu Kemudian Ada Juga Delapan Kutusan Yang Menyatakan Bahwa SKT Bukan Merupakan Dokumen Yang Sah Untuk Diajukan Ini Kaitannya Juga Nanti Dijelaskan Saya Jelaskan Di belakang Ketika Dia Dinyatakan Bukan Dokumen Yang Sah Itu Ternyata Kita Lihat Benang Merahnya Adalah Semua SKT Yang Dinyatakan Tidak Sah Itu Karena Satu Hal Karena Tidak Ada Legitimasi Jadi Dia Dia Adalah Dokumen Dia Merupakan Legalisasi Dia Memenuhi Aspek Legalisasi Tetapi Dia Tidak Memenuhi Aspek Legitimasi Sehingga Ketika Tidak Terpenuhi Aspek Legitimasi SKT Ini Juga Tidak Memiliki Kekuatan Pembuktian Yang Kuat Nah Tadi 22 Putusannya 22 Dan 19 Kita Bahas Yang 22 Ketika SKT Dilihat Sebagai Bukti Yang Sah Itu Ada 13 Putusan Di Tingkat Pertama Dua Putusan Di Pengadilan Tinggi Dan Tujuh Putusan Di Mahkamah Agung Artinya Dari Berbagai Tingkat Pertama Kemudian Tingkat Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung Hakim Cenderung Melihat Bahwa Dan Cenderung Mengakui Pola Pikirnya Dan Pertimbangannya Cenderung Mengakui Bahwa SKT Sebagai Bukti Yang Sah Kemudian Untuk Daerah Ini Tersebar Di Sumatera Seperti Riau Kemudian Ada Kalimantan Tengah Ini Ada Sumatera Utara Sulawesi Dan Ada Juga Di Jakarta Sumatera Selatan Kalimantan Jawa Barat Jadi Memang Ini Tersebar Di Seluruh Indonesia Jadi Kalau Kita Tarik Benang Merah Kurang Lebih Sama Hakim Memiliki Persepsi Pertimbangan Yang Sama Terhadap SKT Ini Kemudian 19 Putusan Dimana Tadi Saya Katakan SKT Sebagai Bukti Pendukung Itu Juga Diperiksa Di Tingkat Pertama Tingkat Banding Mahkamah Agung Dan Bahkan PK Artinya Hakim-hakim Di Berbagai Jenjang Ini Juga Mengakui Bahwa SKT Sebagai Bukti Pendukung Itu Memiliki Kekuatan Pembuktian Yang Cukup Baik Jadi Dari Sisi Legalisasi Dia Diakui Daerahnya Juga Tersebar Dari Sumatera Kalimantan Sumatera Ada Bengkulu Ada Sumatera Utara Ada Bangka Belitung Dan Mungkin Di Sebagian Pulau Jawa Sebagian Kecil Tetap Ada Jatim Jawa Barat Jawa Barat Itu Banyaknya Di Daerah Karawang Daerah Yang Mengalami Perubahan Jadi Yang Tadinya Adalah Daerah Persawahan Kemudian Berubah Menjadi Daerah Industri Itu Di Pulau Jawa Meskipun Ada Fiskal Kadaster Tetap Kita Bisa Temukan SKT SKD Nah Ini Adalah Delapan Putusan Yang Mengalahkan SKT Atau SKT Tidak Dianggap Sebagai Bukti Penguasaan Tanah Itu Ada Di Tujuh Putusan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Dan Ini Yang Saya Katakan Tadi Karena Alasannya Dia Tidak Dimenangkan Pertimbangan Hakim Karena Dia Tidak Memiliki Legitimasi Kemudian Sebelum Tahun Delapan Lima Ini Ada Dua Putusan Jadi Cenderung Sedikit Sekali Perbedaannya Jauh Antara Perkara-perkara Yang Muncul Tahun Delapan Lima Dan Setelah Tahun Delapan Lima Dan Sebelum Delapan Lima Nah Kemudian Yang Tadi Sudah Dibahas Juga 46 Merupakan Sengketah Hak Milik Oke Berikut Analisi Singkat Mengenai Keputusan Perdata Jadi Ketika Saya Meneliti Berbagai Keputusan Perdata Ini Saya Melihat Hakim Itu Menggunakan Spektrum Dalam Pertimbang Keadilan Mengapa Saya Menggunakan Istilah Spektrum Karena Spektrum Itu kan Berarti Adalah Suatu Pemikiran Yang Tidak Hanya Dipengaruhi Oleh Satu Aspek Saja Tidak Hanya Dipengaruhi Oleh Aspek Aspek Yang Kaku Melainkan Disini Dari Waktu Ke Waktu Jadi Bukan Berarti Keadilan Itu Tidak Dilihat Seperti Sorry Keadilan Itu Tidak Dilihat Seperti Hitam Putih Benar Salah Tidak Dilihat Sebagai Adil Tidak Adil Tetapi Hakim Itu Dalam Membuat Pertimbang Pertimbang Dia Mempunyai Pemikiran Seperti Spektrum Jadi Dari Waktu Ke Waktu Kasus Yang Sama Kasus Yang Berbeda Bisa Memiliki Putusan Yang Berbeda Bisa Menghasilkan Pertimbangan Yang Berbeda Meskipun Objeknya Satu SKT Karena Hakim Melihat Keadilan Disini Bukan Hanya Bersifat Legal Tetapi Bersifat Legitim Sama Sama Memiliki SKT Tetapi Tetangga Di Sebelahnya Masyarakat Di Sekitarnya Mengakui Maka SKT Itu Legal Dan Legitim Tetapi Ada Yang Memiliki SKT Tetapi Tidak Ada Yang Penguasaan Tanah Tidak Ada Saksi Yang Diajukan Kepengadilan Untuk Meafirmasi Penguasaan Tanah Tersebut Maka Dia Dipandang Sebagai Tidak Legitim Jadi Banyak Faktor Sepertinya Hakim Dalam Membuat Pertimbangannya Yang Saya Lihat Itu Banyak Faktor Dengan Demikian Keadilan Itu Tidak Bisa Dibatasi Dengan Satu Aspek Saja Melainkan Ada Aspek Lain Dan Ini Berubah Mengapa Saya Gunakan Itu Karena Saya Mencoba Merepresentasikan Merefleksikan Cara Hakim Berpikir Dan Cara Hakim Memberikan Pertimbangan Di dalam Putusan-putusannya Kemudian Saya Juga Melihat Ada Keterbatasan Infrastruktur Dalam Penegakan Keadilan Nah Ini Mengakibatkan Upaya Penegakan Sosial Itu Masih Menemui Kendala Infrastruktur Yang Saya Kata Infrastruktur Ini Saya Gunakan Untuk Merefleksikan Bahwa Untuk Menegahkan Keadilan Menegahkan Hukum Itu Kita Perlu Aspek Perangkat Fisik Dan Perangkat Non-fisik Perangkat Fisik Itu Misalnya Sistem Administrasi Alur Administrasi Aturan Administrasi Mungkin Ada Komputerisasi Yang Tadi Sempat Disebut Oleh Padekan Itu Perangkat Fisik Kemudian Perangkat Non-fisik Adalah Personel-personel Yang menjalankan Kegiatan Administrasi Tersebut Jadi Ketika Infrastruktur Penegakan Keadilan Ini Dalam Rangka Atau Dalam Upaya Untuk Penegakan Sosial Ini Dibangun Dengan Lebih Baik Maka Mudah-mudahan Dan Sepertinya Akan Berhasil Sengketa Sengketa Pertanahan Dan Keadilan Legitimasi Dan Legalisasi Itu Bisa Tercapai Dengan Lebih Maksimal Hakim Melihat Berbagai Aspek Itu Hubungan Manusia Hubungan Stakeholder Stakeholder Maksudnya Disini Adalah Pihak-pihak Yang memiliki Kepentingan Terhadap Tanah Itu Dipertimbangkan Ketika Dia membuat Putusan Ketika Dia Dia membuat Putusan Kita tahu Bahwa Hakim itu Dianggap Sebagai Pihak Yang Paling Adil Seperti Di dalam Sistem Hukum Kita Dia Dianggap Seperti Tuhan Yang Memberikan Keputusan Seadil-adilnya Jadi Ketika Kita Membaca Putusan Itu Seharusnya Kita Berpikir Bahwa Ini Adalah Keputusan Yang Paling Adil Dan Ketika Dia Membuat Itu Yang Saya Temukan Di dalam Penelitian Saya Ketika Saya Melihat Putusan Perdata Kemudian Putusan Pidana Saya Meneliti Sebanyak 40 Putusan Semua Putusan Itu Terjadi Sesudah Tahun 85 Mulai Banyak Terjadi Di Tahun 2000an Mungkin Kenapa Di 2000an Mungkin Setelah Era Reformasi Karena Sebelumnya Itu 98 Masih Orde Baru Dan Ketika Di 2000an Ini Dan 2000an Kemudian 2007 Hingga Terakhir 2018 Putusan Yang saya Teliti Itu Adalah Putusan Putusan Perkara Pidana Yang Paling Banyak Mengenai Pendaftaran Tanah Khususnya SKT Dan SKD 40 Putusan 30 Putusan Itu Peradilan Pertama Dan Dua Putusan Tingkat Banding 8 Putusan Itu Di Tingkat Kasasi Kemudian Ini Persebaran Daerahnya 18 Di Sumatera Kemudian Ada Di Sulawesi Sulawesi Utara Sulawesi Sulatan Sulawesi Tengah Riau Lampung Sumatera Selatan Pulau Jawa Kalimantan Jadi Bisa Kita Lihat Ini Pulau Pulau Besar Di Indonesia Sumatera Kalimantan Sulawesi Semuanya Ada Perkara Mengenai SKT Perkara Pidana Mengenai SKT Saya Mencoba Membuat Rekapitulasi Putusan Pidana Jadi Nanti Di Bahan Material Saya Ada Share Jadi Bapak Dan Ibu Sekalian Juga Bisa Melihat Rekapitulasi Perkara Yang Saya Teliti Ada Saya Buat Dalam Bentuk Tabel Di Sebelah Kiri Ada Pasal Di Dalam KUHP Ada Jumlah Putusan Kemudian Ada Pemeriksa Di Tingkat Apa Nah Seperti Saya Katakan Tadi Dua Kategori Tindak Pidana Yang Ada Terkait Dengan SKT Ini Adalah 263 Ayat 1 264 Ayat 2 Dan 266 Ayat 1 263 264 Dan 266 Adalah Pasal Favorit Untuk Melaporkan SKT Sebagai Objek Tindak Pidana 263 Itu Dan 264 Perbedaan Antara 264 Adalah Afta Autentik Jadi Kadang-kadang Orang Melaporkan Terkadang Orang Melaporkan SKT Ini Sebagai Bukan Akta Autentik Terkadang Orang Melaporkan Si Pembuatnya Kepala Desa Misalnya Terkadang Orang Melaporkan Yang Menggunakan Yang Mendaftarkan Jadi Seperti Spekulan Spekulan Tanah Kemudian Investor Itu Semuanya Dipukul Rata Pihak Yang Menggunakan Jadi Saya Di berbagai Perkara Saya melihat Oh ini Antara Spekulan Investor Beri Tiket Baik Pembeli Beri Tiket Baik Dengan Mafia Tanah Itu Dipukul Rata Sebagai Pengguna Dan Itu Ada Celah Di Sini Ketika Kita Membuat Laporan Polisi Mengenai Ini Nah Ini Diatur Dalam Bab 12 KUHP Tentang Pemalsuan Surat Kemudian Di bab 25 Itu Tentang Perbuatan Curang Yang Muncul Adalah 378 Dan 385 385 Ini Mengenai Pengalihan Tanah Secara Tanah Yang Bukan Miliknya Itu Digadak Ditanam Kehipotik Atau Dihak Tanggungankan Dihalikan Kepada Pihak Lain Dijual Dijaminkan Dan Segala Macem Kemudian 378 Ketika SKT SKD Ini Dijadikan Alat Untuk Melakukan Penipu Penipuan 378 Ini Tentang Penipuan Digunakan Untuk Mengarahkan Orang Lain Untuk Membayarkan Suatu Hal Kebanyakan Itu Menjual Kemudian SKT Tidak Bisa Didaftarkan Di BPN BPN Tidak Menerima Kemudian Melaporkan Seperti itu Kurang lebih Terkait dengan Perkara Penipuan Yang Diteliti Kemudian Tiga Cara Melakukan Tindakan Pemalsuan Itu Juga Saya Melihat Dan Saya Refleksikan Dari Kutusan Pengadilan Yang Diteliti Yang Pertama Itu Membuat Imitasi SKD SKT Membuat Imitasi SKT SKD Ini Ketika Dia Dianggap Sebagai Akta Autentik Ada Yang Melaporkan Di 264 Ayat 1 Ketika Dia Dianggap Sebagai Bukan Akta Autentik Dia Dilaporkan Di 263 Ayat 1 Menggunakan Spekulan Investor Pembeli Beri tiket Baik Semuanya Kadang Dilaporkan Di dalam Satu Pasal Yaitu 264 Ayat 2 Atau 263 Ayat 2 Menggunakan SKT SKD Palsu Palsu Di sini Maksudnya Bisa Palsu Yang benar-benar Suratnya Palsu Tidak Ditanda Tangan Oleh Pejabat Yang Berwenang Tetapi Bisa Juga Ditanda Tangan Oleh Pejabat Yang Berwenang Tetapi Keterangannya Palsu Keterangan Palsu Itu Bisa Luas Batasnya Tidak Di situ Kemudian Pihak Penguasanya Bukan Itu Jadi Berbagai Macam Variasi Keterangan Palsu Di dalam SKT SKD Ini Memasukkan Dokumen Autentik Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Di 266 Ayat 1 Kemudian Ada 6 Putusan Sesuai Dengan Pasal 263 Tingkat Pertama Tingkat Kasasi Dan Ini Ada Juga Daerahnya Saya Risahkan Jadi Kita Juga Bisa Melihat Ternyata Perkara Pidana Ini Tersebar Di Seluruh Indonesia Dan Di Periksa Di Berbagai Tingkat Peradilan Kemudian Pasal 264 Juga Ada Tingkat Pertama Tingkat Kasasi Jadi Dan Persebarannya Ada Di Indonesia Di Seluruh Tingkat Pengadilan Negeri Dan Tingkat Kasasi Juga Tersebar Di Seluruh Indonesia Dan Dari Seluruh Yang Di Periksa Yang Saya Teliti Itu Yang Digolongkan Kasus Pemansuan Itu Ada 23 Putusan Ini Pembagiannya 6 Di 263 4 Di 264 Dan 13 Di 266 Kemudian Untuk Kategori Perbuatan Curang Cenderung Lebih Sedikit Itu Ada Di 385 Dan Di 378 Dan Semuanya Di Periksa Di Pengadilan Negeri Banding Kasasi Oke Ini Saya Analisa Singkat Dan Refleksikan Dari Hasil Penelitian Saya Yang Tadi Sudah Saya Sampaikan SKT Dan SKD Itu Berfungsi Sebagai Objek Jadi Dia Adalah Objek Pidana Baik Itu Objek Pemansuan Surat Atau Surat Yang Dipasukan Dan Yang Kedua Menjadi Alat Untuk Melakukan Tindakan Pidana Dan Ini Rata-rata Diperiksa Sudah Melewati Pengadilan Tingkat Pertama Dan Kemudian Dilanjutkan Ke Tingkat Selanjutnya Dan Hakim Ketika Mempertimbangkan Perkara-perkara Pidana 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 Yaitu Juga Memperhatikan Dua Aspek Legalitas Dan Legitimasi Jadi Ketika Dia Menerima Perkara Tentang Pemansuan SKT-SKD Dia Tetap Mempertimbangkan Ini Dibilang Ketangan Palsu Tapi Tetap Dilihat Bukti Yang lain Tetap Dilihat Saksi-saksi Yang lain Untuk Berbicara Mengenai Legitimasi Jadi Bahkan Di dalam Perkara Pidana Pun Saya melihat Aspek Legalisasi Dan Legitimasi Juga Diperhatikan Sebagai Alat Bukti Yang Sa Dalam Pidana Kemudian Tata Usaha Negara Ada Sepuluh Putusan Semuanya Itu Terjadi Sesudah Tahun 85 Dan Juga Ini Ada Tata Usaha Negara Ini Ada Empat Tingkat Peradilan Tiga Putusan Di tingkat Pertama Enam Putusan Pada Tingkat Kasasi Dan Satu Putusan Pada Tingkat PK Ini Persebaran Perkara Yang Saya Periksa Kemudian Juga Daerahnya Tersebar Di Jawa Sumatera Kalimantan Bali Sumatera Yang Paling Sedikit Adalah Di Pulau Bali Yang Paling Banyak Adalah Di Pulau Sumatera Kemudian Tiga Kasus Sampai Di Tingkat Pengadilan Negeri Enam Kasus Sampai Kepetun Sampai KMA Dan Satu SKD Diperiksa Sampai Ketingkat Peninjauan Kembali Perkara-perkara Tata Usaha Negara Ini Ternyata Ketika SKT SKD Ini Diterima Dan Diperiksa Bahkan Sampai Ketingkat PK Bahkan Sampai Ketingkat Kasasi Artinya Hakim Di Pengadilan Tata Usaha Negara Menganggap SKT Dan SKD Ini Sebagai Keputusan Pejabat Tun Sebagai Best Shaking Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara Dan SKT SKD Ketika Diterima Sebagai Ojek Atau Legal Standing Itu Berarti SKT SKD Dipandang Sebagai Dokumen Resmi Karena Kalau Petun Itu Ada Pemeriksaan Dokumen Di Awal Ada Pemeriksaan Pendahuluan Jadi Ketika Dia Diterima Dia Sudah Dianggap Sebagai Dokumen Yang Resmi Dan Bahkan Sebagai Produk Dari Tun Dan Bagian Terakhir Mungkin Saya Refleksi Singkat Posisi SKD Dan SKT Di Sistem Peradilan Indonesia Ini Berhubungan Dengan Produk Surat Yang Dipandang Yang Harus Dipandang Dalam Dimensi Legalitas Atau Legitimasi SKT Telah Digunakan Untuk Membuktikan Penguasaan Atas Tanah Yang Memiliki SKT SKD Pihak Tersebut Dapat Memiliki Legalitas Sekaligus Legitimasi Atas Tanah Itu Dan Kekuatan Ini Cukup Untuk Jadi Kekuatan SKT SKD Ini Ternyata Cukup Untuk Digunakan Sebagai Bukti Di Pengadilan Kemudian Apabila Perkara Yang Tidak Dimenangkan Jadi Tadi Ada Perkara Yang Dimenangkan Tadi Sudah Sempat Saya Singgung Jawal Tidak Dimenangkan Karena Permasalahannya Itu Bukan Pada Permasalahan Aspek Legalitasnya Tapi Pada Aspek Legitimasi Tidak Ada Pengakuan Tidak Ada Saksi Yang Mendukung Tidak Ada Pengakuan Dari Masyarakat Sekitar Jadi Ketika SKT SKD Yang Ternyata Kuat Tadi Tidak Cukup Untuk Memenangkan Perkara Itu Karena Dia Tidak Memiliki Legitimasi Kemudian Aspek Legalitas Yang Diwakili Oleh Adanya SKT SKT Tidak Ternyata Tidak Berpengaruh Kalau Hanya Memiliki Legalitas Tanpa Legitimasi Itu Menjadi Tidak Memberikan Pengaruh Apa Apa Dan Perkara Yang Tidak Dimenangkan Yang Saya Lihat Perkara Perkara Yang Tidak Dimenangkan Itu Karena Tidak Ada Legitimasi Dari Dasar Penguasaan Hak Tanahnya Jadi Dia Hanya Memegang Surat Saja Demikianlah Paparan Singkat Dari Saya Ini Saya Sudah Share Juga Di Bahan Atau Di link Yang Tadi Sudah Dishare Oleh Artikel Artikel Singkat 20 Halaman Yang Isinya Adalah Pembahasan Yang Saya Paparkan Hari Ini Secara Komprehensif Saya Sampaikan Lebih Detail Di Artikel Saya Jadi Mungkin Bapak Ibu Yang Ingin Mengetahui Lebih Lanjut Mengenai Apa Yang Saya Bicarakan Disini Bisa Dilihat Dalam Artikel Kalau Di Slide Ini Hanya Sebagai Panduan Atau Hanya Sebagai Bantuan Saya Untuk Melakukan Presentasi Melihatnya Di Artikel Sebelum Saya Selesai Memberikan Paparan Sekali Lagi Saya Ucapkan Terima Kasih Yang Sebesar Besarnya Kepada Bapak Ibu Sekalian Peserta Dan Pembicara Terutama Yang Sudah Memiliki Ketertarikan Mengenai Tentang Apa Yang Saya Teliti Dalam Disertasi Saya Dan Besar Harapan Saya Bisa Segera Dirampungkan Dan Bisa Terjun Ke Masyarakat Untuk Memberikan Pengabdian Memberikan Masukan Memberikan Input Yang Baik Bagi Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia Dan Itu Yang Menjadi Harapan Saya Yang Terbesar Dan Tentunya Mengembalikan Pengabdian Kepada Universitas Tercinta Kepada Alma Mater Saya Universitas Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Sehingga Di Masa Yang Akan Datang Bisa Menjadi Semakin Baik Dan Semakin Baik Lagi Dan Juga Jika Promotor Saya Masih Ada Disini Prof Ari Sukanti Huta Galung Mohon Maaf Prof Jika Ada Kurang-kurang Dan Mungkin Kurang Berkenan Mohon Arahannya Lagi Dan Saya Selalu Memberikan Perbaikan Dari Waktu Ke Waktu Untuk Yang Selanjutnya Berbicara Bapak Dwi Purnama Dan Bapak Dr. Syohi Budin Terima Kasih Telah Hadir Dan Saya Mohon Masukan Dan Mohon Jika Ada Yang Kurang-kurang Yang Salah Harus Disempurnakan Saya Mohon Masukannya Supaya Saya Bisa Menjadikan Disertasi Ini Menjadi Lebih Sempurna Kepada Bapak Dr. Suparjo Sujadi Kopro Saya Yang Selalu Mendampingi Saya Dari Waktu Semoga Yang Dipaparkan Ini Cukup Baik Dan Cukup Memuaskan Dan Tidak Malu 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 Demikian Mungkin Saya Kembalikan Kepada Bapak Moderator Bapak Antonius Cahyadi Terima Kasih Banyak Kesempatan Yang Diberikan Pada Saya Baik Terima Kasih Ibu Marcela Sangat Detil Sekali Bagaimana Sebenarnya Kita Tadi Mendengarkan Anatomi Pembeberan Pemaparan Anatomi Kasus Dari SKD SKT Yang Merupakan Dokumen Yang Sering Digunakan Dalam Pendaftaran Tanah Sangat Menarik Karena Tadi Marcela Memperlihatkan Bahwa SKD Atau SKT Itu Ternyata Dianggap Sebagai Dokumen Yang Punya Nilai Legal Dan Juga Punya Nilai Legitim Sehingga Oleh Pengadilan Badan Peradilan Kita Dianggap Sebagai Bukti Yang Kuat Untuk Menyatakan Seseorang Untuk Mengklaim Penguasaan Atau Kepemilikan Tanah Nah Ini Menarik Sekali Di sana Tentunya SKT Dan SKD Atau SKT Ini Mempunyai Nilai Ekonomis Jadi Bisa Dijadikan Sengketa Di Perdata Atau Malah Dipalsukan Di Peradilan Bidana Jadi Objek Untuk Dilakukan Bidak Bidana Nah Pembicara Ketiga Ini Akan Setelah Apa ya Seperti Memberikan Arahan Kepada Kita Bagaimana Di ruang Publik Sebenarnya Pemerintah Bekerja Mungkin Nanti Pembicara Ketiga Yaitu Bapak Dwi Purnama Bisa Menanggapi Penelitiannya Bu Marsela Anatomi Anatomi Kasus Sebelumnya Kita Berkenalan Dulu Pak Dwi Purnama SH MKN Ini Ternyata Baru saja Berulang Tahun 22 Oktober 64 Waduh Selamat Ulang Tahun Pak Walaupun Terlambat Terima kasih Tambah Tua Pak Kalau Lambangnya Kalau tidak Salah Timbangan Jadi Cocok Sekali Bagi Keadilan Yang Menimbang Dan Mungkin Nanti Bapak Bisa Memberikan Insight Bagaimana Sebenarnya Pemerintah Mengusahakan Kalau Dalam Kacamatanya Pak Suparjo Tadi Keadilan Sosial Yang Semakin Bisa Tercapai Lewat Pendaftaran Tanah Bu Marcella Tadi Mengungkapkan Sengketa-sengketa Yang Ada Di Pendaftaran Tanah Mungkin Bapak Bisa Berkaitan Dengan Timbangan Ini Bisa Menginspirasikan Keadilan Sosial Bagi Siapa Dalam Pendaftaran Tanah Ini Pak 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 Dwi Purnama Memperoleh Gelar S1-nya Di Universitas Gajah Mada UGM Presiden Kita Juga Dari UGM Pak KM Dari Universitas Dipenogoro Fakultas Hukum Beliau Sekarang Menjabat Sebagai Direktur Pengaturan Dan Pendaftaran Hak Tanah Ruang Dan PPAT Jadi Ini Tepat Sekali Buat Kita Kehadiran Pak Dwi Purnama Untuk Memberikan Insight Dan Pencerahan Kepada Kita Tentang Senyatanya Di Lapangan Dan Apa Yang Pemerintah Lakukan Terutama Dalam Pendaftaran Tanah Dalam Rangka Itu Tadi Yang Pak Sopat Jokat Dan Keadilan Sosial Monggo Pak Dwi Purnama Waktu Dan Tempat Kami Persilahkan Ya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Kami Menyampaikan Saya Ucapkan Selamat Selamat Juga Ke SAU Ulang Tahun Yang Ternyata Lebih Jua Dari Kita Mungkin Dari Semua Dengan Krop Arifun Lebih Jua Lebih Jua Akan Masih Mudah Kira-kira Seperti itu Yang Harus Progresif Menata Hitung Pendaftaran Tanah Tadi Pak Degan Terima Kasi Kepada Pak Nizia Terima Kasi Kami Kami Mungkin Hasilnya Ini Memang Kita Nanti Sebagai Kami Kami Menentikan Arah Ketidakan Kami tetap stabil dalam proses penasaran sana. Kemudian untuk Pak Ari, saya akan melihat atau menuju pabaran sudah saya sampaikan banyak terlalu dari aku, Karena ternyata kalau saya tadi menerima bahan-bahan dari Marsela secara langsung, mungkin saya tidak akan terlalu teoretis. Kalau terlalu teoretis mungkin sudah ada. Mungkin saya langsung ke halaman tujuh saja. Kalau tadi sudah dikupar semua, bisa tidak edisar ya Pak Moderator. Halaman tujuh saja langsung. Jadi, legisimasi, pertama legalisasi, di dalam proses pendataran tanah, tentu ruribisa ke BG2437, itu ada pendataran tanah pertama kali, ada pemeliraan data pendataran tanah, itu yang kita kenal, yang dilaksanakan oleh legisimasi. Pendataran tanah pertama kali, itu tanah-tanah yang belum terdatar atau bahasa kalisisan, kalau yang sudah terdatar, ini namanya pemeliharaan data. Pemeliharaan data itu, perubahan data yurusis, perbedual beli, kewarisan, tapi untuk bisang-bisang tanah yang sudah terdatar, tanah perbuatan hukum atau peristiwa hukum, atau perubahan data fisik. Pemeliharaan, 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 penelitian, penelitian, penerbitan, penyakitian, penyakitian data fisik, penyakitian data fisik, penyakitian data umum, dan peristiwa. Nah, yang perlu, mungkin yang terkait dengan hasil penelitian Bumarsela ini, ini saya kira ini arahnya, arahnya ke pendaftaran tanah pertama kali, SKT atau SKT dalam proses legalitas untuk kemerdekaan sertifikat. Atau sebaliknya, mungkin nanti kita juga ingin lebih mendalami juga, atau SKT-SKT itu merupakan proses yang berdiri sendiri, atau ada kaitannya sebagai dokumen yurusis dalam proses pendaftaran tanah. Nah, ini Bumarsela mungkin arahnya sudah jelas, tapi tadi kan prinsipis mungkin arahnya ke situ juga. Jadi terkait mungkin dengan pendaftaran pertama kali, terkait dengan dokumen-dokumen, dokumen-dokumen yurusisnya. Nah, dokumen-dokumen yurusis itu memang di PP, di PP, kalau tentang IPP 24, IPP 24 itu memang ada pula dokumen-dokumen yang sebetulnya harus disampaikan, ya. Terkait dengan ketentuan di pasal 24. Pasal 24-nya, ya, terkait dengan kegiatan bahwa di penjelasan PP 24 itu, itu merupakan adanya di sana alat-alat bukti, alat-alat bukti untuk pendaftaran tanah. Ya, salah satu bagian mungkin di sana memang secara-secara terturat, itu tidak ada. Terkait dengan SKT atau SKT itu apa sebagi alat untuk, alat bukti. Nah, tadi sudah disampaikan di pengadilan, macam-macam jenis putusan yang berdata itu tadi disampaikan, terkait 22 perkara, SKT itu merupakan bukti yang sah. 19, SKT itu merupakan bukti pendukung. Sedangkan yang ke-8, SKT bukan bukti yang sah, karena tidak ada legu-legu masih. Ini mungkin perlu didalami, keterkaitan yang saya sampaikan tadi, apakah SKT-SKT itu sebagai bagian yang berdiri sendiri untuk mendaftarkan, atau memang ada alat-alat bukti lain. Ini di luar Jawa yang perlu didalami. Ada alat bukti itu misalnya ada peto, ada kiri, ada peto, ada kiri, ada tambahan, SKT atau SKT. Atau kalau di luar Jawa, tadi di luar Jawa sudah menyampaikan, kalau di luar Jawa itu memang tidak ada yang namanya giri atau peto, karena di sana tidak ada fiskal kadaster atau belum sempat bahasanya. Kalau di Jawa memang ada fiskal kadaster. Sehingga waktu itu dokumen-dokumen fiskal kadaster itu sebagai suatu alat bukti, itu yang di PP24-nya, sebagai suatu alat bukti untuk pendaftaran. Sehingga perlu mungkin di rumah Jawa mempertajan keterkaitan SKT atau SKT ini. Dalam hasil riset ini. Ini nanti akan kita jatuhkan bahan persimpangan di rumah Jawa. Nanti mohon hasilnya dari kanditat doktor. Semoga sama berawakan untuk tahun ini juga segera bisa selesai, dipuntahkan. Terkait dengan penelitiannya terhadap putusan-putusan ini sangat menarik sekali. Kalau kita bicara terhadap progres, terhadap suatu proses, proses itu di kita, tahapan sertifikasi itu ada mungkin ke halaman 10 ya. Itu ada proses yang namanya tahapan kegiatan. Itu kalau pendaftaran sistematik, sebagai halaman 10, langsung aja, biar cepat. Saya malah ingin, ini senang nanti diskusinya, ke halaman 10, bisa disampaikan. Nah, ini juga ada mungkin di Marsela, diperdalam juga, kalau putusan-putusan sebelum 1985 ya, berarti mereka belum ada yang namanya pendaftaran tanah sistematik. Pendaftaran tanah sistematik itu dulu agifisasi tahun 90-an. Nah, sekarang ada yang namanya pendaftaran tanah sistematik lengkap. Sehingga apakah proses-proses SKD itu, tentu dalam tahapan pendaftaran sistematik lengkap itu, seluruh bidang tanah di desa, itu didastarkan. Sehingga mungkin yang namanya legitimasi atau legalitas, itu mungkin masyarakat akan mengetahui, karena seluruh bidang tanah akan diuncur dan diseliti di dalam setiap desa. Penyelesaian namanya desa lengkap. Sehingga pendaftarannya sistematik, bukan pendaftaran sporadik, sistematik. Jadi, pendaftaran sistematik itu tentu dengan, pasti disertai dengan penyelesaian di awal lingkungan penetapan lokasi, persiapan, pembentukan sardasnya, penyelesaian permohonan awal, kemudian, tolongan data fisik dan juridik. Nah, di sini mungkin kalau data fisik dan juridik diumumkan, ini merupakan asas publiciti. Asas publiciti yang sudah kita ada dalam sistem pendaftaran tanah di kita. Sehingga ini, mungkin kalau disun, ini akan telah adanya asas publiciti, mungkin bahwa dianggap semua orang sudah tahu, diumumkan, sehingga untuk menjadi obyek tun, itu mungkin mereka akan kalah, karena sudah ada asas publiciti. Makanya, pilihan-pilihan, oleh sejak yang merasa mempunyai, atau tadi dicatakan juga mati-matia, atau sejujudah kan, memang pilihan hukum di kita, itu bervariasi. Artinya, ada yang punya pilihan di data, ada yang punya pilihan tata usaha negara, ada yang sebenarnya bukan perdata. Nah, hukum-hukum di Indonesia memang seperti itu. Jadi, pilihan-pilihan, mungkin pilihan orang-orang itu, kalau menyangkut kepemilisan, mungkin masuknya ke pendata. Kalau mengenai suatu proses, dia akan masuk ke PTUN. Proses artinya, proses jadi penerbitan sertikat. Kalau SKT, SAD itu dikaitkan dengan penerbitan sertikat. Atau penelitiannya hanya SKT atau SKT itu berdiri sendiri, sehingga merupakan suatu proses TUN tadi. Tadi saya sampaikan. Merupakan proses tata usaha negara, hasil-hasil kebutuhan itu. Nah, ini yang harus dijad, harus mungkin lebih didalami, menurut saya ya, menurut saya, sehingga ada kejelasan nanti SKT itu. Terkait dengan suatu dokumen juridik, penerbitan sertikat, atau SKT atau SKT itu, sebagai suatu proses TUN yang berdiri sendiri, artinya tidak terkait dengan proses penerbitan sertikat. Itu mungkin menurut saya seperti itu. Kemudian penelitian data fisik, penerbitan, ini adalah proses-proses untuk sistematik. Tapi saya kira penelitian yang dikaitkan pengadilan itu, kalau terkait dengan sertikat, mungkin terhadap proses-proses yang tidak sistematik, atau yang proses kuradi. Lanjut. Untuk kegiatan yang alaman sebelas, saya hanya ingin menggambarkan saja, alaman sebelas, lanjutkan Pak Kudor. Kedengeran nggak ya Pak? Halo? Iya Pak. Kedengeran nggak? Alaman sebelas. Alaman sebelas, coba. Ya. Ini untuk tahapan pendataran tanah yang sporadik. Ini prosesnya memang berbeda, karena sporadik itu atas inisiatif perolahan atau isi-isi, tetapi kalau sistematik itu atas inisiatif pemerintah, jadi kewajiban bahwa lulus bidang tanah harus di daftar. Ini memang prosesnya sesuai dengan permohonan, sehingga sporadik. Sehingga sporadik. Prosesnya sebetulnya hanya sama, tetapi tidak melalui panitia atasifikasi. Sama juga ada pengumpulan data fisik dan data risik, ada pengumuman, ada penerbisan berdekat, ada penerbisan hak. Di sana. Kemudian ada penegasan konsersi atau pengakuan hak, ini manakala tanahnya adalah tanah milik adat. Ya, tanah milik adat. Kemudian, bagaimana kondisi pendataran tanah di Indonesia? Mungkin saya ini akan overall aja, alaman 12. Alaman 12 pada AHA. Ini-inilah kondisi kita sekarang ini. Jadi kondisi pendataran tanah di Indonesia. Waktu PP10, kita itu hanya bisa menyelesaikan 13 persen. Kemudian pada tahun 1997 sampai 2016, setelah adanya PP24, kita menyelesaikan 25 persen. Kemudian adanya INPRES, 2 tahun 2018, ini sebagai pendukung kelasanaan daripada PTSL yang kita kenal, Pendataran Tanah Sistema Dileksat, yang sekarang diatur dengan peraturan yang terakhir itu termen nomor 6 tahun 2018, itu kita bisa menyelesaikan 26 persen. Sehingga tadi Bu Marcella atau itu menyampaikan bahwa Presiden meminta kita untuk menyelesaikan pendataran tanah itu tersebut di 2024. Sehingga di 2020 sampai 2024 itu, kita akan menyelesaikan insya Allah mudah-mudahan 44 juta bidang yang belum terjatar. Tanah yang belum terjatar kita kurang lebih 35 persen. Ini berdasarkan asusi bidang-bidang tanah pada waktu penyusunan transfer. Tapi mungkin bidang-bidang tanah ini juga nanti akan bertambah. Nanti kalau bidang-bidang tanah yang belum terjatar itu, terjadi usulanya pemetan-pemetan atau pembagian-pembagian waris persoalan bidang tanah terkait dengan usul. Kemudian di olaman 13, lanjut, di olaman 13. Lanjut ke 13. Nah, disinilah mungkin yang perlu kita sama-sama pahami bagaimana terjadi hak atas tanah. Kalau tanah milik adat, tentu dengan penegasan konserti pengagian hak. Karena memang dengan UUPA, tanah-tanah milik adat itu secara hukum sudah dikonserti. Secara hukum menjadi hak milik. Tetapi di dalam prakteknya, pendahparannya sampai saat ini kami tadi kami seretakan bahwa masih sekitar 35 persen. Tapi 35 persen itu kemungkinan bisa terjadi sebagian tanah milik adat, sebagian tanah negara. Kemudian yang kedua, terjadinya penetapan pemerintah. Terjadinya hak. Ini tentu terkait dengan tanah negara. Yang kedua, terkait dengan hak jumlah bangunan hak pate di atas HPL. Jadi ini dengan surat keputusan pemberian hak. Kemudian yang ketiga, berdasarkan perjanjian hak jumlah bangunan hak pate di atas hak. Nah mungkin ini karena kita membahas topik pemerintahan legisimasi dan legalitas dan legisimasi, mungkin yang Bu Marcella perlu terjadinya diperdalam lagi, mungkin ya, masukkan saya, terkait dengan SKT-SKT itu dalam kaitannya dengan penegasan konversi atau tanah-tanah bekas milik adat terhadap penegasan konversi untuk menjadi hak, dicatarkan menjadi setting kata milik atau terkait dengan SKT terhadap status tanah yang tanahnya tanah negara. Nah ini mungkin-mungkin sehingga kita nanti BPM bisa menggunakan atau bisa membuat satu hasil dari riset itu bisa jadikan pertimbangan keterkaitan mungkin SKT-SKT itu keterkaitan dengan status tanah negara atau SKT-SKT itu keterkait dengan tanah milik adat. Ini mungkin nanti kita berhenti. Kemudian halaman 14 halaman 14 selanjutnya ya nah ini yang ingin saya katakan status tanah kita mengenal adanya tanah negara sebetulnya negara artinya nanti pemerintah yang mengatur dengan pasal 2 itu menentukan hubungan-hubung antara orang-orang dengan tanah. Kemudian kita kenal juga tanah ulayat yang di dalam UPA masyarakatnya hukum adat yang ini juga ada di dalam urean saya di dalam makalah itu bahwa kita untuk tanah ulayat itu sekarang baru pada ke pendaftarannya dulu artinya sampai ke kemetaan itu dengan permen Menteri Agraria Menteri APR BPM ABDN jadi untuk tanah ulayat itu di daftar sampai pada pembubuhan sampai pemetaan diusur diketakan tapi dinding sampai untuk ke pemberian tanda bukti sertifikatnya ini masih jadi keputusan kajian mungkin dari teman-teman yang mengkaji terkait dengan tanah ulayat ini apa tanah ulayat ini akan bisa berikan hak 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 apa yang pas tabyek yang apa ini masih dalam pengkajian-perkajian di Kementerian APR BPM jadi sampai saat ini baru sampai pendamparannya baru sampai ke kemetaan kemetaan kebutuhan sampai kebutuhan tanda bukti sertifikat kemudian bisa mengenal tadi yang saya katakan anak hak anak hak menurut UPA hak milik hak hak pake sebiaknya orang yang sedang hukum kemudian bisa kenal juga namanya tanah wakaf atau hak pengelolaan kalau tanah wakaf jelas ini dicantar hak atas tanah yaitu karena keluar dari lalu lintas ekonomi untuk kepada unjang-unjang wakaf kemudian terkait dengan HPL ini juga sedang disisikan di kementerian kita terkait dengan hak kemenulaan nanti kemenangan 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 hidung ini juga ada yang merupakan berpendapat HPL ini kemudian besar mengatakan HPL itu bukan hak atas tanah tapi merupakan kelimpahan atau pendelegasian atau pemberian kemenangan kepada kepada subjek untuk mengatur hizungan hidung dan lain-lainnya ini terkait dengan H2L dan terkait dengan tanah milik adat ini juga yang tadi apakah SKT-SKT itu sebagai pendidung di sini di subjek perorangan terhadap CCC itu atau terhadap angka satu anak negara yang disuasai 1% tanah yang disuasai oleh pasarat dalam rangka untuk mengatakan permunan hingga di sana diperlukan SKT atau SKD itu keterkaitannya dengan atas tanah kemudian saya langsung aja yang ulayat mungkin ada di situ nanti kita kelamaan malah habiskan waktu di situ langsung masuk ke 18 angka 18 alaman 18 terkait dengan saya mencoba terkait dengan surat keterangan desa atau SKT surat keterangan tanah dalam pendataran tanah ini tadi yang saya santikan di depan pada saat berlaku UPA usi kepemilikan atas nama pemegak hak dan apabila hak tersebut berlalu usi pengalian berturut-turut sampai ke tangan pemegak hak pada waktu dilakukan pembukuan hak jadi di PP24 di pasal 24 tadi di penjelasannya intinya begini pasal 24 di penjelasannya itu sebagai alat bukti pendaftaran berat akta egendom yang didaftar berdasarkan OO tablat 18 34 27 berdasarkan OO tablat 18 64 27 jadi ini terhadap berus-berus akta yang didaftarkan ini sebagai alat bukti dan gitu kan untuk didaftarkan menjadi alat bukti pendaftaran untuk sertifikat kemudian disana juga disampaikan di penjelasan pasal 24 itu turat tanda bukti hak milik yang di peraturan perundangan kemudian akta pemindahan akta ikra whatsapp yang lama sebelum pb whatsapp yang terbaru risalah lelang atas tanah yang belum dibutukan kemudian pajak bumi kiri kipil kekitir mungkin disinilah yang perlu disandikan terhadap putusan-putusan pengadilan itu yang bagaimana apakah sebagai tambahan bukti pendukung terhadap alat bukti yang ada di pasal 24 buktinya di penjelasannya kemudian di pb 24 itu juga apabila pemegang hak tidak dapat menyediakan barang atau bukti kepemilikan hak lama seperti apa yang tertera di sebelah kiri itu 24 itu baik berupa bukti tertulis maupun bentuk lain pembukaan hak dapat dilakukan tidak berdasarkan suci pertunjukan akan tetapi berdasarkan suci penguasaan fisik yang telah dilakukan oleh pemohon dan pendahulunya nah ini nanti bisa diperkajam di Permen 397 yang tidak ada alat buktinya itu bisa dengan surat pernyataan penguasaan fisik berkurut-kurut selama 20 tahun berkurut-kurut kemudian surat pernyataan penguasaan fisik ini dilengkapi dengan surat keterangan desa disana di 397 itu ada dengan syarat bahwa penguasaan penguasaan tanah yang bersangkutan dilakukan secara nyata dan dengan ekibat baik selama 20 tahun berkurut-kurut itu tadi yang saya sampaikan bahwa kenyataan penguasaan dan penguasaan tanah tersebut selama ini tidak ada ganggu susat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum tadi ini mungkin yang yang atau pembicara yang kendalu itu mengatakan yang ada aset legisimatinya diakui hal-hal tersebut diperkuat oleh pesakian orang-orang yang dapat dipercaya jadi Bu Marsela tadi yang banyak yang kalah itu terkait tidak ada kesakian berarti penguasaan fisiknya mungkin yang tidak ada keasuran keparangannya ada tapi persakian bahwa seseorang memiliki atas bidang tanah itu mungkin tidak ada yang menjadi saksi mungkin itu bener-bener berarti kan itu yang masuk di alka dua mungkin yang dianggap bahwa itu tidak diakui telah diadakan kesekian juga mengenai benaran hal-hal yang disebut di atas kesimpulan mengenai status yang berbahas ini semuanya diserahkan kepada ketua panitia atau ketua panitia itu kalau di dalam sistematik itu panitia adik tapi kalau di dalam koradik ini yang namanya panitia A mungkin pendalamannya seperti itu kemudian lanjut permasalahan di lapangan alaman 19 permasalahan yang untuk terkait dengan SKD ini kebanyakan begini adanya SKD atau SKD yang tumpang bibit satu sama lain ini banyak terjadi jadi kadangkala SKD itu memang tidak apa ya kalau penelitian lebih ke dalam itu tidak terregister sehingga kadangkala suatu objek sudah dikeluarkan satu untuk seseorang dikeluarkan lagi ini mungkin yang aspek-aspek bidannya tadi yang tidak masuk tidak ada usur kecurangan tidak ada usur kemasuhan karena administrasi desa sendiri atau keluar sendiri tidak terregister kemudian lokasi lokasi kurang jelas dan SKD atau SKD termenai tidak tahu kadangkala penerima SKD itu tidak tahu di mana lokasinya nah ini juga yang menyuliskan bagi-bagi kita punya SKD punya SKD tapi tidak tahu di mana tanahnya nah SKD itu kadangkala sudah dialihkan ke orang lain yang menjadi menyebab tadi adanya permasalahan-permasalahan yang saya katakan apakah SKD atau SKD itu merupakan objek yang berdiri sendiri atau SKD SKD itu merupakan bagian dari proses sertifikasi jadi mungkin nanti itu yang perlu dipercayai dalam aparat desa dengan permohonan untuk ikut hadil dalam pemeriksaan tanah dan penunjukan lokasi ini akhirnya di dalam proses kalau SKD bagian dari proses sertifikasi kemudian dilakukan pemeriksaan tanah oleh anggota tanah jadi untuk memastikan itu memang di dalam penerbisaan sertifikasi sebelumnya memang ada yang namanya pemeriksaan tanah yang disana salah satu anggotanya adalah kepala desa kepala desa itu terkait dengan SKD untuk selanjutnya kami juga merepon yang disampaikan selanjutnya bagaimana tentang bahwa kita meladuk sokoin O UPN harus bagaimana lanjut lanjutkan bagaimana 20 nah Bapak Ibu sekalian bahwa kita dalam era menghadapi transformasi digital ini kita sudah membuat proses bahwa di era transformasi itu memang itu tantangan tantangan bagi kita untuk menyelesaikan bahwa kita mengikuti perkembangan bagaimana pelayanan itu menjadi pelayanan digital di 2019 ini memang kita di era transformasi kita sudah bisa mungkin yang sudah ada layanan sekarang itu tentang hak tanggungan elektronik ini sudah berlaku secara nasional kemudian terkait dengan informasi elektronik ini juga sudah berlaku kemudian digitalisasi dokumen karena kalau tidak ada digitalisasi dokumen kita buku-buku yang saya katakan tadi 80 sekitar warga warga itu dari tanah yang sudah terdapat itu hampir tadi saya sampekan sekitar 80-an 2 juta sekitar 65 persenan ini kan memerlukan tempat yang yang sangat tidak bisa kita buku-buku sehingga kita mau tidak mau harus mendigitalisasi dokumen cuma memang ada persoalan-persoalan hukum nanti kalau kita berkembang lagi berkait dengan pengguna di buka pembuktian-pembuktian hukum yang sampai saat ini kita sudah berkoordinasi dengan makam agung kemudian juga dengan kejahatan juga dengan penelitian bahwa memang pembuktian-pembuktian itu masih di dalam aturan RPG maupun di dalam KUHB-nya itu masih dihasilkan pembuktian fisik apabila surat-surat yang lama di kita itu kan kalau tidak digitalisasi kan nanti akan hancur juga kemakan waktu dokumen-dokumen itu juga nanti kita akan inkronisasi meskipun di udang-udang IT itu juga ada dokumen elektronis bagi alam pendudian yang jadi masih ada kira-kira tak di sana bagaimana terhadap dokumen-dokumen kita setelah kita digitalisasi kemauan kita seinginkan kita dokumen yang sudah digitalisasi itu langsung di diapuskan nah ini persoalan ini belum masih menjadi perkebatan karena itu tadi makam agung termasuk kepolisian kejasaan masih diperlukan kehadiran sisi fisik karena aturannya seperti itu itu terkait dengan apa kendala yang kita hadapi dalam layanan elektronis kemudian di 2020 kita sekarang dalam layanan elektronis di 2021 kita akan tulis kita di 2023 2024 kita akan menggir elektronis elektronis ini terkait dengan roadmap kita sampai 2025 dilanjut lanjutkan elemen selanjutnya nah ini Bapak Ibu mungkin nanti kita juga butuh juga saran pendapat terkait dengan penyiapan nanti kita akan menersihkan sertifikat elektronis nah sekarang kita sedang menyiapkan payung hudumnya bahwa sertifikat sertifikat yang manual itu atau yang konvensional itu akan kita ganti menjadi sertifikat elektronik atau dokumen elektronik karena undang-undang ID-nya sudah memungkinkan itu terkait dengan layanan layanan terkait dengan progres kita jadi overall saya bisa sampaikan hal-hal seperti itu mungkin perlu kita perbanyak di dalam sisi termasuk mungkin usulan saya atau penajaman yang harus di dibilang akan oleh di Marvel saya kira itu secara overall saya sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi bahan tambahan khususnya di Marvel dan sekali lagi kami berterima kasih sekali sehingga dalam kegiatan ini saya kira itu Pak Moderator terima kasih Terima kasih Bapak Dwi Purnama. Sangat clear sekali yang sudah dipaparkan Pak Dwi. Tadi juga ada beberapa masukan kepada Bumar Sela. Ini waktu ternyata sudah berjalan begitu cepat. Jadi bagaimana kalau kita langsung saja ke Pak Sohibudin. Terima kasih Pak Sohibudin sudah hadir. Pak Sohibudin ini adalah pengajar di Institut Pertanian Bogor. Saat ini beliau sedang melakukan penelitian untuk disertasinya di University of Amsterdam di antropologi. Beliau bicara tentang land security. Mungkin nanti Pak Sohibudin juga bisa share berkaitan dengan apa yang sudah dipaparkan. Bagaimana semuanya ini bisa dipulatkan lalu dilihat dalam kerangka misalnya bukan hanya keadilan sosial tapi juga keadilan ekologis dan terutama bagaimana pelaksananya di ruang publik negara Indonesia. Waktu dan tempat langsung saja kami serahkan kepada Pak Sohibudin. Silahkan Pak Sohibudin. Pak Sohib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama tentu saya menyampaikan selamat disnatalis untuk Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Semoga dengan disnatalis tahun ini menjadi semakin banyak kontribusinya bagi penyelesaian masalah-masalah tenur security di Indonesia. Bapak-Ibu sekalian, saya tidak punya background hukum ya. Dan apa yang juga tertera di dalam Tor adalah permintaan supaya saya bisa membahas aspek ini dari perspektif security of tenure yang kurang lebih tentu sesuai background saya nanti akan saya sampaikan dari sisi sosiologi ya. Jadi dari perspektif sosiologi ya. Karena saya mengajar di Fakultas Ekologi Manusia di IPB yang disitu memang lebih banyak aspek sosiologinya. Bapak-Ibu sekalian, supaya cepat, jadi saya akan menyampaikan enam topik ini. Kemudian saya akan memulai dengan apa sih sebetulnya security of tenure itu ya. Kalau kita lihat definisi dari IFAD, disitu land tenure security diartikan sebagai klaim atas tanah yang bisa ditegakkan, bisa ditegakkan begitu, dimana penegakannya itu bisa berdasarkan hukum nasional maupun aturan-aturan di desa ya. Jadi kalau kita bicara mengenai SKT gitu ya, atau SKD tentu ini merujuk kepada aturan-aturan desa. Dan yang tentunya aturan-aturan di desa itu harus ada dukungan juga dari kerangka hukum nasional. Dan kemudian jangkauan dari klaim itu tentu harus senemikian rupa, sehingga warga pemilik lahan itu bisa mengontrol dan memanage tanahnya itu dalam arti yang luas, sampai dia bisa memperoleh manfaat dari situ dan bahkan juga mentransfer ke pemilikan atau penyewaan atas lahan itu. Nah di kalangan para sarjana sendiri, soal security of tenure ini ada banyak sekali debatnya, tetapi concern yang di-share bersama di antara para sarjana itu adalah penekanan bahwa security of tenure ini dibicarakan karena memang ada resiko bahwa orang-orang pemilik lahan itu bisa terusir atau tereksklusi dari akses, kontrol, dan penggunaan mereka atas tanah. Jadi adanya resiko semacam ini atau adanya situasi insecurity inilah yang kemudian mendorong para sarjana itu untuk bicara mengenai tenure security. Hanya saja memang ada banyak perspektif ya misalnya Ellsworth menulis ada empat perspektif mengenai tenure security ini pertama adalah madhab mengenai property rights jadi di situ tekanannya kepada hak milik dan sebagai solusinya kalau bicara mengenai tenure security maka solusinya adalah legalisasi atas penguasaan lahan itu yang biasanya banyak yang bersifat informal. Aliran yang kedua adalah aliran struktur agraria dan bagi aliran ini masalahnya bukanlah terutama kepada legalisasinya tetapi apakah distribusi penguasaan lahannya itu adil atau tidak. Karena kalau ada legalisasi tetapi tidak memperhitungkan fair distribution ini tentu juga akan memicu konflik ya jadi jaminan legalisasi tidak cukup ya. Nah kemudian bagi madhab yang ketiga adalah common property dan di sini mereka menyatakan bahwa bicara mengenai property rights tidak semata-mata private individual tetapi juga banyak sistem tenure yang sebetulnya mengakui bentuk-bentuk penguasaan bersama. Dan yang terakhir adalah madhab institusionalis ini terutama kalangan ekologi politik di mana yang menjadi concern mereka adalah politiknya sendiri ya politik akses dan kontrol yang terjadi di antara berbagai aktor. Bapak-Ibu sekalian kalau kita bicara mengenai SKT dan SKD sebetulnya ini kan kaitannya dengan legalisasi ya dan kemudian apakah legalisasi itu menjadi jawaban tunggal atas problem insecurity ya. Nah ini kan yang tadi didebatkan di antara empat madhab itu. Tetapi bagi kalangan yang pertama yaitu madhab property rights mereka berasumsi bahwa legalisasi ini merupakan jawaban ya karena dengan hak legal yang penuh gitu ya dengan sertifikat itu maka penguasaan tanah yang sifatnya informal itu akan dikukuhkan dan dengan adanya sertifikat itu pemilik lahan bisa berpartisipasi penuh di dalam ekonomi formal ya dan memperoleh manfaat dari situ ya bisa diagunkan ya dan segala macam. Tetapi banyak studi sudah menunjukkan kritik ya terhadap pendekatan yang semata-mata legalisasi ini misalnya bahwa legalisasi itu justru berdampak pada eksklusi ketimbang inklusi terutama untuk kelompok miskin lalu juga bisa menimbulkan kegoncangan pada kehidupan masyarakat dan jaringan sosial terutama pada konteks masyarakat adat ya kemudian bisa memperparah ketimpangan gender kemudian mengabekan kenyataan sistem lain-lain yang beragam termasuk yang diasarkan pada hak komunal hak bersama dan juga membawa dampak negatif ya ketika itu terlibat di dalam sistem pasar misalnya karena biaya legalisasinya kemudian harga tanah itu menjadi makin tinggi sehingga makin tidak terakses lagi bagi kelompok yang berpendapatan rendah ya jadi setelah dilegalisasi kemudian harga sewanya menjadi mahal misalnya begitu ya sehingga terutama dalam konteks perkotaan atau konteks masyarakat gurem gitu ya jadi semakin susah menyewalahan misalnya jadi legalisasi ini seringkali bersifat paradoks nah lalu bagaimana kalau kita bicara dalam konteks pendaftaran di Indonesia nah kita sebetulnya melihat bahwasannya ada pergeseran paradigma sebetulnya di dalam registrasi tanah di Indonesia kalau pada masa Soekarno pendaftaran tanah itu kan sebetulnya dilakukan desa demi desa gitu ya dan itu sebetulnya tujuannya dalam rangka pelaksanaan land reform jadi ini sebetulnya sangat sejalan dengan madhab struktur agralia yang tadi saya kemukakan tetapi sejak 97 yaitu dengan keluarnya PP no.2497 registrasi tanah itu terutama sebetulnya untuk melegalisasi hak-hak atas tanah yang sifatnya informal ya yang mungkin alasannya ada yang bersifat adat dia harus dikonversi menjadi hak di dalam UPA dan perlu dilegalisasi atau di atas tanah negara dan perlu dikukuhkan dan seterusnya jadi ini lebih dekat sebetulnya kepada madhab property right nah problemnya adalah di dalam kenyataannya selalu ada kesenjangan antara security of land tenor bagaimana dipersepsi oleh masyarakat lalu konstruksi legalnya baik yang didasarkan pada hukum nasional maupun pada aturan-aturan desa aturan-aturan lokal maupun situasi de facto nya yang situasi de facto ini sesungguhnya merefleksikan dinamika kekuasaan yang ada di level lokal jadi land registration yang kemudian diterapkan itu seringkali tidak bisa menjawab diskrepensi semacam ini nah sekarang ini kita melihat bahwa pemerintah mencoba mempercepat proses land registration ini dengan adanya pendaftaran tanah sistematis lengkap dan ini bisa dianggap sebagai upaya untuk mencapai terobosan gitu antara lain dengan dibukanya ruang partisipasi bagi masyarakat di dalam proses pendaftaran tanah sistematis lengkap itu misalnya dibentuk kelompok full data pengumpul data pertanahan yang itu melibatkan apara desa pemuda dan segala macam tetapi lagi-lagi karena apa madhab yang digunakan terutama adalah property rights bukan agrarian structure atau common property gitu ya jadi PTSL pun selalu yang jadi jargon itu menyasar kepada yang clear and clean gitu ya sehingga PTSL tidak bisa menjadi sarana untuk melakukan upaya mewujudkan keadilan sosial sebetulnya di dalam konteks kentipangan yang terjadi jadi ini berbeda dengan paradigma pada masa Soekarno sebetulnya nah perbincangan kita hari ini mengenai surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh desa itu sebetulnya menjadi satu diskusi mengenai bagaimana legal construct of tenure security itu diperluas gitu ya yang juga kemudian bisa mengakomodasi diharapkan bisa mengakomodasi legal de facto and perceived security of land tenure jadi bagaimana konstruksi legal situasi de facto dan persepsi mengenai security di tingkat lokal itu kemudian bisa diakomodasi dengan adanya SKT dan SKD itu dan itu artinya apa artinya itu memperluas sumber-sumber legalitas di dalam memastikan kepastian penguasaan lahan itu nah masalahnya adalah di arena lokal desa itu sendiri kan relasi antar aktor itu tidak tidak setara jadi tadi juga disampaikan banyak sekali upaya pemalsuan dan segala macam kemudian pihak-pihak yang bisa mendekati kepala desa untuk mengeluarkan SKT itu kan juga tidak sama diantara berbagai pihak gitu ya sehingga juga timbul masalah misalnya bagaimana dengan SKT yang itu dikeluarkan oleh pemimpin adat oleh demang misalnya di Kalimantan misalnya perdanya mengakui itu tetapi ketika itu diproses di dalam jalur registrasi land registration pendaftaran tanahnya BPN itu tidak match misalnya lalu antara SKTA dengan SKT yang diluarkan oleh desa seringkali juga tidak sama jadi ini perlu menjadi satu pertanyaan gitu ya lalu yang penting juga adalah sebetulnya security of tenure siapa yang dipromosikan oleh SKT dan SKD ini ya dan ini lagi-lagi banyak terjadi ya itu lebih mudah diakses oleh orang yang dekat dengan kepala desa atau oleh orang yang punya modal besar nanti saya akan tunjukkan di dalam kasus di Aceh misalnya nah ini beberapa apa ya insight gitu ya yang saya peroleh dari penelitian lapangan saya di Aceh dan itu situasinya pada masa pasca konflik disana terjadi penjualan tanah secara masif gitu ya terutama di wilayah yang terdampak konflik dengan sangat parah di lokasi penelitian saya itu di daerah pinggiran antara Bener Meriah dan Birun jadi itu frontier area antara wilayah yang dominan etnis Gayo dengan etnis Aceh dan konfliknya sangat keras disitu banyak pengungsi yang kemudian meninggalkan desanya banyak desa dikosongkan dan kemudian menjadi hutan gitu ya dan lahan-lahan yang ditinggalkan itu kemudian kalau kita lihat di bagian di samping ini kemudian banyak sekali terjadi transfer tanah dan itu sebagian besar memang difasilitasi oleh pemimpin-pemimpin desa karena lahan-lahannya sudah ditinggalkan maka tanahnya itu bisa dijual dengan sangat murah orang-orang dari kota atau perusahaan di sekitar itu bisa membeli tanah dengan harga yang cukup murah dan itu difasilitasi oleh pemimpin-pemimpin desa mereka bahkan mengurus syarat-syarat legalnya dan kalau kita lihat di sini perbandingannya ada wilayah yang dominan kopi itu yang warna biru lalu ada yang dominan sugar cane tebu lalu ada yang wilayah dominan kelapa sawit dan kita melihat di sini dimana dominan kelapa sawit yang artinya di situ dekat dengan pemilik modal besar itu proses transaksi tanahnya sangat tinggi nah ini juga menunjukkan bagaimana SKT sendiri tidak dengan sendirinya kemudian bisa mengadres atau melindungi hak-hak tanah masyarakat apalagi itu di wilayah yang pernah mengalami konflik nah apa yang kemudian ini saya sampaikan adalah bahwa ketika kita bicara security of tenure ini disamping aspek legal yang tadi sudah didiskusikan dan mohon maaf saya tidak bisa memahami dengan tepat karena bukan backgroundnya tetapi apa yang ingin saya sampaikan adalah insight dari sisi sosiologis adalah bicara mengenai legalitas dan legitimasi ini sebetulnya ada satu matrix yang mempertemukan antara legal dan illegal dan licit dan illicit dimana legal dan illegal itu dari sisi hukumnya sementara licit dan illicit ini dari sisi sosialnya dan disitulah sebetulnya the question of legality and legitimation itu penting untuk dilihat dan ketika kita memahami matrix itu maka sebetulnya persoalan mengenai power di desa itu menjadi penting juga untuk dilihat yang sebetulnya tadi juga sudah terefleksi di dalam keputusan-keputusan pengadilan itu terakhir karena itu saya ingin mengedepankan lagi kalau kita bicara mengenai security of tenure maka itu tidak bisa hanya dilihat dari sisi property right semata atau dari sisi apa madhab struktur agraria semata atau dari sisi madhab common property semata atau juga bahkan dari sisi ekologi politik semata tetapi itu harus dikontekskan di dalam keseluruhan problem tenureial yang dihadapi di lokasi itu misalnya kalau di Aceh ada problem mengenai restitusi ada problem mengenai macam-macam gitu ya dan itu juga harus dipahami bahwa security of tenure pada level masyarakat ini sebetulnya jauh kurang dilindungi dibanding bagaimana alokasi-alokasi tanah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada aktor-aktor lain ya baik instansi pusat di daerah misalnya keberadaan taman nasional gitu ya atau ada konteks otonomi khusus dimana pemerintah daerah diberi kewenangan besar di dalam pengelolaan sumber-sumber agraria atau juga bahkan diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar dalam bentuk konsesi nah dibanding ini semua sebetulnya perlindungan terhadap ragam skema penguasaan lahan oleh masyarakat itu baik melalui skema rekognisi devolusi dan seterusnya itu sebetulnya sangat kurang gitu ya sehingga kalau kita bicara mengenai tenure security maka kita juga harus mengadres isu yang lebih besar ini demikian yang bisa saya sampaikan mohon maaf tidak bisa mengadres secara spesifik isu SKT dan SKD tetapi dari perspektif sosiologis saya ingin menempatkan security of tenure itu dalam konteks yang lebih luas terima kasih mohon maaf jika terlalu panjang ya terima kasih Mas Sohib jadi kalau buat saya cukup apa namanya cukup langsung Mas Sohib penunjuk sebenarnya pada inti apa yang sudah dipaparkan oleh atau menjadi tema webinar kali ini antara legitimasi dan legalitas ya tadi Mas Sohib sudah bicara soal sebenarnya juga soal power ada power yang harus diperhatikan di tingkat desa Bu Marsela tadi sebenarnya juga sudah melihat dalam putusan-putusan kasusnya bagaimana juga power itu ternyata berpengaruh dalam putusan peradilan sangat menarik sekali dan ini jadi nyambung karena masalah hukum itu sebenarnya juga ada masalah sosialnya dan kalau mau dikaitkan dengan apa yang tadi Pak Suparjo katakan tentang keadilan sosial jadi sangat nyambung karena ketika mau bicara keadilan sosial kita tidak hanya bicara aspek legalnya saja yang sangat formal tapi juga bicara soal apa yang ada di dalam masyarakat aspek mengakuan yang kemudian diterima oleh masyarakat dan di sana ada soal hubungan kuasa terima kasih Mas Sohib nah kita karena ini sudah sangat mepet waktunya jadi hanya menurut saya mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk tapi hanya satu pertanyaan dan mohon ini pertanyaannya bisa dijawab singkat sekalian menutup pertanyaan untuk Bu Marsela dan Pak Suparjo untuk Bu Marsela dulu pertanyaannya dari Jaselin Elisandra Harefa dua-duanya dari Jaselin Elisandra Harefa pertanyaan untuk Bu Marsela demikian Bu Marsela bagaimana kita bisa tahu bahwa terdapat aspek perbuatan curang terkait pendaftaran tanah yang berorientasi pada keadilan jadi pertanyaannya berkaitan dari mana perbuatan curang itu bisa diketahui mungkin Bu Marsela bisa menjelaskan dari putusan hakim mungkin dari pertimbangan hakim dan lain sebagainya jadi dari mana bisa tahu itu perbuatan curang lalu bagaimana persyaratan pendaftaran tanah agar proses pendaftaran tanah lebih efektif dan efisien mungkin Bu Marsela juga bisa memberikan insight apakah bisa terlaksana secara efektif dan efisien itu pertanyaan untuk Bu Marsela mungkin bisa dijawab dulu Bu Marsela silahkan oke terima kasih atas pertanyaannya tadi dari Jaiseline ya Pak jadi bagaimana kita bisa mengetahui terdapat perbuatan curang dalam proses pendaftaran tanah begitu ya Pak kurang lebih kira-kira ya ya oke kalau dari putusan pengadilan yang saya baca kemudian saya juga meneliti pertimbangan pertimbangan hakim dan juga berkaca dari kasus-kasus yang saya saya hadapi sendiri dalam ketika saya menjalani sebagai praktisi hukum kita bisa mengetahui bahwa ada perbuatan curang itu paling mudah itu dari keserasian harmonisasi dari penerbitan surat itu sendiri misalnya ini ada sebuah SKT yang diterbitkan oleh kepala desa misalnya nah kita bisa mulai melakukan penelusuran apakah tertulis namanya CX apakah masyarakat di lokasi tersebut kenal dengan CX kita lihat legal standingnya dulu pihak pihak yang terdapat di dalam surat tersebut kita teliti keterangannya apakah keterangan ini sesuai dengan fakta sesuai dengan kondisi lapangan tadi yang juga disampaikan oleh Pak Sohibudin itu sangat benar sekali kita tidak cukup dengan legalisasi saja tapi kita harus melihat kondisi jadi kita pun bisa mengetahui bahwa ini adalah perbuatan curang ketika kita melihat antara yang tertulis di dalam dokumen itu tidak nyambung dengan apa yang ada di dalam fakta di lapangan itu salah satu unsur atau salah satu cara yang paling mudah ketika kita mengidentifikasi apakah ada perbuatan curang atau tidak kemudian selain kesinambungan antara fakta dan dokumen tertulis kita juga pasti akan melihat adanya kejanggalan kejanggalan dari proses tadi yang Pak Dwi Purnama sampaikan apakah SKT ini dipandang sebagai bukti pelengkap atau bukti tunggal bukti utama gitu ya atau ini dianggap sebagai bukti yang mendukung proses penerbitan sertifikat nah dalam hal perbuatan curang pasti dia membuat SKD itu tujuannya untuk sertifikat tujuannya untuk dijadikan data yuridis dalam penerbitan sertifikat artinya ketika kita mengidentifikasi perbuatan curang dalam proses orang itu mengupayakan penerbitan sertifikat kita juga bisa melihat apakah proses-proses ini sesuai dengan aturan yang di lembaga pertanahan itu sudah ada aturannya tata caranya apa aja yang harus proses apa aja yang harus dijalani tapi kalau misalnya ada kejanggalan dari proses itu sendiri kita juga bisa melihat indikasi-indikasi perbuatan curang tersebut nah ketika kita membuat laporan pidana itu setidaknya kita memiliki dua alat bukti yang dibilang dua alat bukti permulaan untuk kita menduga ketika kita sudah mendapatkan dua alat bukti yang permulaan misalnya saksi yang mengatakan bahwa dia tidak mengenal nama yang tercantum di dalam SKT tidak tercantum di dalam SKD artinya itu sudah satu bukti bahwa ini ada kejanggalan ketidaksesuaian antara fakta di lapangan dengan si SKD tersebut kemudian yang tadi kasus SKD ini dialihkan yang harusnya ini menerangkan tentang penguasaan tanah tetapi kok dialihkan nah kita juga bisa melihat pihak yang ingin mengalihkan saya asumsikan pertanyaan ini lebih detail mungkin kita berada di pihak yang akan menerima pengalihan atau sudah menerima pengalihan sudah membayarkan nah kita melihat orang yang mengalihkan kepada kita ini bukan orang yang tercantum namanya di dalam SKT-SKD artinya oh ini orang yang berhubungan akan melakukan hubungan dengan hukum dengan kita ini bukan orang yang diberikan keterangan bahwa menguasai tanah tersebut nah itu kan berarti ada kejanggalan disitu karena penguasaan tanah itu harusnya keterangannya ini penggarap melakukan penggarapan jadi itu bukan suatu hal yang bisa diperjual belikan tetapi ini bukan pemilikan tanah gitu ini keterangan mengenai penguasaan jadi apabila kita melihat ada setidaknya dua bukti yang permulaan yang kita bisa sangkakan ada perbuatan curang disitu kita bisa melakukan identifikasi terhadap perbuatan curang tersebut semoga penjelasannya cukup jelas dan menjawab pertanyaan oke baik terima kasih Marcella pertanyaan untuk Pak Sukparjo Sujadi sekarang dari yang sama Jaiselin Alisandra Hareva sekalian mungkin Pak Mas Parjo nanti bisa membulatkan lagi karena buat saya menarik ini tadi Mas Sohib sudah bicara aspek sosiologis Pak Dwi Purnama bicara soal bagaimana negara mengelola dengan peraturan-peraturannya lalu kemudian Marcella sudah bicara soal apa namanya fakta-fakta di lapangan putusan peradilan nah soal keadilan ini jadi penting keadilan sosial berdasarkan Pancasila mungkin sekalian bisa membulatkan pertanyaannya begini Pak Sukparjo tanah ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan mengapa tanah ulayat tidak dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataan masih ada jadi berkaitan dengan tanah ulayat mengapa tidak bisa dikonversikan menjadi tanah hak milik demikian mungkin sekalian bisa membulatkan dan menutup saya bukan mengalihkan tanggung jawab tapi saya pikir jadi lebih pas ketika Mas Parjo yang lebih ahli bicara Pancasila dan menjadi ketua penelitian lembaga penelitian hukum dan Pancasila di FHU ini sekalian membulatkan keadilan sosial berdasarkan Pancasila ini monggo Mas Parjo terima kasih saya berusaha keras memenuhi permintaan Pak Anton ini jadi begini dalam perspektif Pancasila itu ya tadi saya katakan bahwa Pancasila tidak tidak membedakan tidak membuat sekat ya hari ini kita dalam pendidikan di pokok hukum ketika bicara keindonesiaan dalam ranah hukum itu ada pembedaan karena ada studi dulu ada hukum adat dan bukan hukum adat nah inilah kemudian insya Allah masalah hukum adat ini menjadi sesuatu yang antik menjadi unik ya nah kemudian kita bicara sekelompok manusia yang diberi para peneliti zaman dulu penulis hukum adat itu yang menyebut dengan hak ulayat ini sebagai satu labeling atau pemberian nama dengan definisi bla 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 itu mengapa kemudian tidak bisa dijadikan hak milik lah karena konsep hak milik ini saya kira ini diluar tatanan hak ulayat ini kita ikuti pembeda bedaan kelompok hukum adat dan bukan hukum adat dan bukan ulayat tadi kita keterusan melanjutkan itu ya kalau ulayat kenyataan masih hidup lah hak ulayat itu menurut tatanan dan aturan di dalamnya kalaupun ada kemudian bicara di wilayah ulayat itu ada hak perorangan yang kemudian dalam khasan hukum adat itu bahkan hak milik dalam tatanan ulayat itu yaitu betul tetapi ketika kita bicara hak ulayat ini kemudian ada interaksi dari luar kemudian menjadi hak milik justru itu menyalahi kaedah-kaedah dalam tatanan masyarakat kumadat terkesan dulu itu kan eksklusi betul masyarakat kumadat itu gak boleh interaksi dengan orang luar gak boleh menjual tanah kepada orang luar saya kok gak yakin saya tertarik dalam ini dari sifat asli bangsa kita ini kok tidak seperti itu jadi harus kita lakukan retafsir kemudian ini secara yuridisnya secara akademisnya kenapa kita tidak berupaya untuk itu menjawab pertanyaan tadi Pak Anton ini tantangan besar buat kita karena kita keterusan ter kungkung dalam kajian-kajian lawas coba kita lakukan re kajian re research jadi lakukan research kembali kenapa sebetulnya kajian-kajian konseptualisasi pemadat sudah ada bukunya terbitan dari kolega kita di Universitas Islam Indonesia di Jogja kita mau ngapain kaitan dengan ini sesungguhnya saya jadi ragu ketika saya pahami apa betul kita dulu mengenal eksklusifisme seperti itu yang dikemas oleh para peneliti Belanda pada waktu itu itu namanya adat keringen nah ini mas Anton ini kalau ini mas Anton saya kira ini nanti bisa membedah ini lebih keren daripada saya kenapa kita mendiamkan adat keringen itu seolah-olah sampai sekarang nah ini jadi kemudian untuk menjawab pertanyaan tadi sepertinya ringan tapi ketika saya pahami ini secara serius secara akademis harusnya enggak muncul pertanyaan itu gitu loh tetapi ini bicara pragmatis semuanya hari ini banyak sekali ya justru di Sumatera Barat itu katanya malah tanah-tanah ulah itu sendiri sudah banyak disertifikatkan mohon dikoreksi Pak Dwi kalau keliru saya karena sudah dapet Pak Menteri sendiri waktu itu sudah share dengan saya siap memang sudah perkembangan masyarakat di sana gitu ya nah itu jadi kalau mengikuti Profesor Hukum Adat Profesor Supomo dulu memang Hukum Adat itu jangan dilihat sebagai satu yang antik yang statnang ya bukan dalam arti mandek kemandekan dalam tatanan yang mungkin dalam bahasa antropologinya ya hidupnya begitu-begitu terus tapi diproyekstikan nanti seiring dengan kemajuan bangsa dan negara ini gitu ya bahwa satu sisi kita harus menjaga betul melestarikan betul tapi kemudian jangan kemudian itu jadikan semacam barang antik tidak boleh dirubah tidak boleh berubah dalam arti mereka ya itu jadi urusan tadi ternyata tidak sepilih menurut saya kenapa olah-olah yang tidak bisa jadikan hak milik ya dalam arti saya pahami itu di dalam internal itu ada bisa saja hak milik tetapi khusus lingkup masyarakat hukum adatnya dari luar ya tatanannya memang tidak memungkinkan orang-orang itu bisa memiliki tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat tertentu gambaran secara umum dari hasil penelitian ahli hukum adat Belanda pada waktu itu kemudian diikuti ahli-ahli hukum adat kita seperti itu yang saya faham saya kira demikian Pak Anton terima kasih mudah-mudahan bisa menjawab dan mohon maaf kalau ada kesalahan saya atau kekurangan saya dalam menyampaikan dalam webinar ini terima kasih unmute dulu Pak Anton Mas Anton masih mute baru di ya mohon maaf tadi ada apa keterputusan sambungan internet ini agak memang era internet agak lucu tapi terima kasih saya sudah tersambung kembali kalau saya bisa saya sebenarnya tidak mau langsung menyimpulkan bahwa ini kita selesai karena ini mungkin awal kita untuk melakukan sesuatu mungkin bersama nanti Bu Marcela Mas Sohibuddin lalu Pak Dwi Purnama dan juga Mas Parjo melakukan sesuatu yang besar ke depan nah jadi saya pikir kita bersama-sama sebagai akademisi dan juga apa namanya pejabat pelaksana kebijakan kebijakan pemerintah dan juga praktisi di lapangan sebenarnya ingin bersama-sama memikirkan tentang masalah agraria dan sengketa agraria ini secara lebih holistik jadi kita tidak hanya bicara soal hukum yang sangat formal dan prosedural tetapi juga bicara soal fakta sosiologis dan antropologis yang ada jadi bagaimana tadi pembicara sudah memaparkan dan kita bisa melihat secara utuh problem dari pendaftaran tanah ini jadi terima kasih kepada para pembicara yang sudah menyempatkan dan berkenan hadir dalam diskusi webinar kali ini terima kasih kepada mungkin saya bisa pesan sedikit Pak moderator jadi mungkin saya pesan sedikit aja mungkin webinar ini kan tidak selesai pada titik ini yang sangat menarik termasuk pertama penelitian Bu Marcella banyak pertanyaan yang memang ini juga nanti hasilnya insya Allah akan kita jadikan bahan pertimbangan dalam mensikapi SKT itu yang pertama kemudian yang kedua juga saya minta dari nanti kerjasamanya dengan FAUI keterkaitan dengan mungkin yang tadi saya sampaikan tentang terkaitan dengan pelayanan elektronik yang kedua ketiga juga mungkin keterkaitan yang tanah ulayat ini yang sangat asik yang sedang kita gaji yang sebetulnya di kita sekarang sedang membentuk direkturat baru terkait dengan kelembagaan ulayat ini sangat menarik terus tadi juga ada yang menyampaikan kalau tidak salah dari narasumber keterkaitan mungkin yang dari teman dari Bandung Pak Soe Budin terkaitan dengan kepemilikan bersama kan gitu kira-kira di dalam lentenurnya itu bagaimana sebetulnya di PP24 itu juga sudah ada tapi kepemilikan bersama yang individu tapi bersama-sama memiliki kan mungkin itu yang diharapkan sehingga nanti ke depan kita regulasi sebagai pelaksana kebijakan pembuat kebijakan itu bisa memang benar-benar mengamoder dari pemikiran-pemikiran dari teman-teman akademisi mungkin itu Pak terima kasih sekali terkait dengan undangan kepada kami sekali lagi selamat untuk FHUI sukses selalu jaya selalu terima kasih itu saja Pak Moderator terima kasih jadi memang saya nanti akan kita akan bertemu lagi saya menyediakan diri untuk mengkoordinasi pertemuan antara FHUI dengan ATR dan juga peneliti dari IPB Mas Sohibudin jadi mungkin kita bisa bertemu bertatap muka melanjutkan diskusi kali ini bukan hanya sekedar di webinar tapi ini seperti yang Pak Dwi Purnama bilang tadi jadi benar-benar tindak lanjut yang benar-benar mau menyikapi permasalahan yang ada terima kasih acara kami kembalikan kepada Ibu Askiha yang memandu acara sebagai Master of Seremani terima kasih terima kasih semuanya baik terima kasih Pak Anton yang sudah memandu jalannya diskusi pada siang hari ini sangat seru diskusinya cukup banyak yang bertanya tapi karena keterbatasan waktu jadi hanya ada beberapa pertanyaan saja yang bisa dibacakan dan juga dijawab oleh para narasumber kita tapi semoga diskusi kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga membuka pikiran kita untuk bisa bersama-sama kita berangkulan untuk memajukan lagi hukum pertanahan kita di negara kita tercinta Republik Indonesia ini kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para narasumber kepada Pak Suparjo Ibu Marcela Pak Dwi Purnama Pak Sohibuddin dan juga tentunya untuk moderator kita Pak Antonius Cahayadi untuk tamu undangan yang hadir juga tadi bergabung bersama dengan kita ada Prof Ari ada Bapak Adekan Pak Etman Makarim dan juga Prof Rosa juga kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya kepada seluruh peserta Bapak Ibu hadirin juga terima kasih atas kesediaannya untuk hadir pada kesempatan kali ini tadi kami sudah sampaikan untuk link sertifikat bisa langsung di akses melalui link yang sudah kami bagikan di kolom chat untuk para Bapak Ibu hadirin peserta dan juga sudah kami sertakan juga link untuk materi presentasinya dan untuk para pembicara narasumber juga kami serahkan link untuk sertifikatnya sebagai wujud tanda terima kasih kami atas kesediaan waktunya untuk hadir pada webinar kita pada kesempatan kali ini melalui chatbox dan sudah kami kirimkan secara personal kami ucapkan terima kasih dan sekali lagi kami memohon maaf apabila ada ketidaksempurnaan kami dalam penyelenggaran acara ini akhir kata saya Iva Askiyah selaku MC pamit undur diri semoga Bapak Ibu semuanya sehat selalu jaga kesehatan selamat beraktifitas kembali selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih makasih 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 Pak Sparjo Pak Maksila Pak Maksila Mas Ibu Din makasih makasih sampai ketemu lagi sampai ketemu di darat Pak Maksila kalau ketemu di udara susah ini semoga COVID selesai kita nanti FGB atau apa itu mantap Amin Amin ya Bu Marcella selamat lanjut di respon idenya Pak itu Pak Anton Pak harusnya Pak Dwi pasti saya saya tindak lanjuti untuk kebaikan dan penyempurnaan disertasi saya terima kasih sukses sukses terima kasih izin live semuanya saya juga terima kasih